Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, pustakawan, pengurus jurnal di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan juga mungkin ada mahasiswa yang ikut turut hadir di acara kita pada hari ini. Adapun hari ini, pematerinya adalah dari Mandeli Advisor Indonesia dengan temanya adalah Mandeli Troubleshooting, yaitu kita akan mencoba menyelesaikan kendala teknis dan juga solusi. Hari ini tanggal 27 Juni 2020, jadi kita akan mulai acaranya pukul 1 sampai dengan pukul 4 sore. Dan ini juga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gratis sertifikat ya, dan acara ini saya lihat di live chat sudah ada sekitar 200 orang yang menyimak di lewat YouTube dari Relawan Jurnal Indonesia. Baik, saya akan bacakan jadwal kita pada hari ini. Yang pertama akan dibuka oleh Bapak Dr. Johan Jang, dan juga Bapak ini merupakan customer konsultan Elsevier Southeast Asia, dan juga selanjutnya acara troubleshooting Mandeli pertama oleh Bapak Aldeva Ilhami dan Bapak Faisal Rizdianto, kemudian troubleshooting Mandeli kedua oleh Bapak Muhammad Istiqlal, serta lanjutnya adalah Mandeli Tips dari Bapak Busro, Pak Faizuddin, Pak Andi Anto Patak, dan juga Pak Hairul Fatoni, dan terakhir akan di-closing oleh Bapak Andri Pusta Kesemawan sebagai Ketua RJI Pusat ya, ataupun yang mewakili. Baik, untuk acara pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Johan Jang untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang saat ini sudah menyaksikan ya untuk acara ini, baik yang ada, baik rekan-rekan dosen, baik rekan-rekan mahasiswa, dan juga semuanya ya, yang dengan profesinya masing-masing yang sedang menyaksikan acara ini di via YouTube seperti itu. Nah, baik Bapak-Ibu semuanya, saya memperkenalkan diri ini terlebih dahulu. Jadi, nama saya adalah Johan Jang. Saya adalah customer consultant untuk Elsevier Southeast Asia. Salah satunya adalah untuk Indonesia pastinya. Nah, tentunya satu kebanggaan juga, satu kehormatan juga ya, bagi Elsevier juga, bahwa di sini teman-teman semua dari Mendele Advisor Indonesia sudah menciptakan acara yang sangat luar biasa, karena ini adalah kali ketiga membuat sebuah, kalau kita bisa bilang seperti roadshow ya, dari dua minggu yang lalu, kemudian minggu lalu, dan juga minggu ini. Luar biasa sekali, dan tentunya kami di Elsevier sangat berterima kasih, karena Mendele memang merupakan bagian yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari Elsevier. Nah, mungkin saya di sambutan ini ingin sharing kepada Bapak-Ibu semua tentang Elsevier sendiri seperti apa, dan bagaimana kemudian peran dari Mendele yang Bapak-Ibu gunakan sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, mungkin bahkan sehari-harinya. Nah, Bapak-Ibu, Elsevier ini adalah perusahaan dari Belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1880 gitu ya, kalau untuk establishment-nya gitu. Nah, artinya sudah memang sangat senior lah. Awalnya memang berdiri sebagai perusahaan penerbit, ya, penerbitnya adalah penerbit jurnal. Nah, dari penerbitan-penerbitan jurnal ini, kemudian Elsevier akhirnya berkembang menciptakan solusi-solusi yang memang membantu proses penelitian. Mulai dari awal sekali, ya, sampai publikasinya tentunya. Ya, karena memang dasar awalnya adalah publikasi. Nah, tapi kita mulai dari start awal, ya, sampai dengan publikasi, nah, itu ada berbagai macam sebenarnya solusi-solusi yang ditawarkan Elsevier. Mungkin Bapak-Ibu pernah dengar seperti Science Direct, kemudian Skopus, ya, atau mungkin kalau rekan-rekan di Medical pernah dengar seperti Clinical Key, ya, atau reaksis, dan sebagainya. Nah, kalau lengkapnya ya banyak sekali, tapi lengkapnya Bapak-Ibu bisa cek di Elsevier.com. Nah, salah satunya di sini adalah Mendeley. Ya, Mendeley ini adalah bagian yang tentu tadi di awal sudah saya katakan tidak terpisahkan, karena Mendeley ini adalah, ya, kalau kita lihat ya dari proses penelitian, ya, terjadi, Mendeley ini posisinya ada di tengah-tengah ketika kita melakukan penelitian, terutama untuk fungsi utamanya, menyimpan data-data, menyimpan berbagai macam, misalnya hasil penelitian, atau misalnya hasil mungkin dari buku, ya, mungkin bahkan dari website, dan seterusnya, yang kemudian, ya, kita ketika melakukan penelitian, kita kembali lagi ke Mendeley untuk mengambil sumber-sumber ini, untuk mencari mana sumber yang baik, ya, yang bisa saya gunakan dalam penelitian saya. Nah, tentunya ini satu hal yang sangat bermanfaat, ya, semoga seperti itu, itu harapan dari kami, ya, bermanfaat untuk membantu Bapak-Ibu semua, ya, dan tentunya ujung-ujungnya kita akhirnya bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas, ya, tapi ketika melakukan penelitiannya, kita efisien, kita tidak membuang-buang waktu, ya, kita tahu bagaimana memanfaatkan produk, ya, layanan-layanan, dan fitur-fitur yang dimiliki oleh Mendeley. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa lebih cepat, ya, tetap berkualitas, tapi lebih cepat, gitu, melakukan penelitiannya. Nah, itu tentu harapan dari kami. Nah, saya tentunya juga mewakili Rachel dan Gabby, yang kalau Bapak-Ibu mengikuti, ya, acara sejak dua minggu yang lalu, ya, Rachel dan Gabby ini adalah community, kalau Rachel sendiri adalah community manager, Gabby sendiri juga merupakan, apa, manager gitu ya, untuk Mendeley, ya, yang mereka saat ini berlokasi memang di Amsterdam dan di London. Nah, sedangkan, apa, kalau di Indonesia sendiri, ya, kita tentunya memiliki rekan-rekan dari Mendeley Advisor yang siap membantu. Saya yakin Bapak-Ibu semuanya, kalau punya pertanyaan, ya, kalau memiliki, ya, sesuai dengan topik hari ini, gitu, ya, hal-hal teknis, gitu, ya, yang butuh Bapak-Ibu solve, ya, dengan Mendeley, rekan-rekan pastinya dari Mendeley Advisor Indonesia siap membantu. Jadi, semoga acara ini, sekali lagi, ya, rangkaian acara ini, bukan hanya yang kali ini, ya, tapi rangkaian acara ini, ya, saya kemudian mewakili Rachel dan Gabby tentunya berharap, ya, bermanfaat untuk Bapak-Ibu semua, ya, dan untuk Mendeley Advisor Indonesia, sekali lagi, terima kasih, ya, kita bersama-sama, ya, ya, berdoa untuk kesuksesan acara ini, dan juga untuk para peneliti, ya, para dosen, para mahasiswa, ya, dan para peneliti yang ada di Indonesia, agar kualitas penelitian di Indonesia semakin meningkat ke depannya. Terima kasih, ya, salam sehat selalu dari Elsevier. Baik, Bapak, terima kasih kepada Bapak Dr. Johanjang sudah memberikan sedikit pencerahan, ya, mengenai Elsevier dan Mendeley hubungannya seperti apa. Baik, Bapak-Ibu, acara selanjutnya adalah acara langsung ke troubleshooting Mendeley, ya, dari Bapak Aldeva Ilhami dan Bapak Faisal Resdianto. Sebelumnya saya izin untuk share screen sebentar. Baik, jadi, Bapak Aldeva Ilhami ini merupakan dosen dari Iwin Sultan Syarif Qasim Riau dan juga editor jurnal Natural Science and Integration dan juga merupakan YouTube content creator. Dan Bapak-Ibu bisa langsung ke YouTubenya juga, tapi nanti, ya, setelah acara Mendeley troubleshooting ini dan juga bisa dihubungi melalui email aldeva.ilhami dan Bapak Aldeva ini akan memberikan materi mengenai mengatasi gagal install Mendeley. Selanjutnya akan diberikan materi juga oleh Bapak Faisal Resdianto masih Mendeley troubleshooting jadi untuk mengatasi missing Mendeley plugin di Microsoft Word. Bapak Aldeva sudah hadir ya di Zoom ya? Ya, sudah mbak. Sudah. Oke, jadi Bapak. Oke, siap. Silakan Bapak Aldeva, silakan langsung Bapak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Aldeva ilhami ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri tadi sebagai moderator. Nah, kali ini langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya akan coba sharing ya, sharing kali ini tentang troubleshooting Mendeley, mengatasi gagal install Mendeley. Nah, terutama di Windows. Nah, mungkin Mbak Lely bisa share screen kan ininya nanti Mbak Lely ya untuk materinya. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang hadir hari ini. Ya. Oke. Nah, biasanya yang terjadi pada apa ya, pada saat kita mau install Mendeley, itu akan ada muncul di layar laptop kita, di layar komputer kita, itu tulisannya the program can't start because API MSWin CRT runtime 110 DLL. Nah, itu adalah sejenis file yang missing from your computer. Jadi, sehingga kita yang akan mau install Mendeley itu tidak bisa gitu. Nah, jadi kita harus memperbaiki apa ya, harus mencari solusi ini, baru kita bisa menginstall, kemudian kita bisa registrasi Mendeley. Oke, ya, sampai menunggu file yang akan ditampilkan oleh Mbak Lely. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir hari ini, nah, file APAMS WinCerti Runtime itu, itu merupakan salah satu bagian dari visual credit gitu ya, yang dibutuhkan ketika akan membuka program tertentu. termasuklah di sini Mendeley. Jadi, sebenarnya itu tidak hanya Mendeley yang akan apa, kalau seandain tidak compatible gitu ya, tidak hilang file-nya tadi, sehingga Mendeley tidak bisa di-install, itu juga mungkin para gamers gitu ya, para gamers juga akan mengalami problem seperti itu. Nah, solusinya adalah, kita itu akan masuk ke webnya Microsoft. Nah, di sini kita membutuhkan visual C++ redistributable for video studio 2015. Nah, caranya, silakan izin Bapak, Pak Aldeva sudah siap untuk ditampilkan ya. Oh ya, sudah, silakan. Silakan sebentar ya, Pak ya, saya screen dulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang hari-hari ini. Oke. Iya. Nah, ini materi yang ditampilkan oleh moderator. Oke, silakan next saja Mbak Lely. Nah, di sini ini ya, yang akan muncul pada layar komputer kita ketika kita mengalami kendala ya pada saat install Mely. Nah, Google. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang sedang apa ya, sedang juga berada di computernya, silakan cek saja langsung. Silakan ketik dengan keyword visual credit redistributable 2015. Nah, ini adalah kategori partisi tambahan yang diperlukan untuk membuka program tertentu. Jadi, pada saat kita install Windows, itu belum juga bisa menjamin ya, apakah untuk yang visual C++ ini sudah terinstall atau belum. Nah, silakan di download. Nah, itu akan masuk ke webnya Microsoft. Ya, silakan next mbak. Nah, ketika kita akan mengkliknya, itu akan langsung diarahkan ke webnya Microsoft. Nah, di sana sebelumnya mungkin ini ya, yang perlu kita pahami juga, ada OS ya, operating system yang diperlukan yang mendukung, yang mendukung untuk PC Radius 2015 ini adalah Windows 10 saya, Bapak-Ibu, teman-teman bisa baca. Nah, ini kadang-kadang ketika Bapak-Ibu sudah mau menginstall apa, menginstall PC Radius 2015 ini, kadang-kadang juga nggak bisa. ternyata OS-nya laptop atau computer Bapak-Ibu tidak mendukung untuk itu. Nah, sehingga juga gagal install. Jadi, perhatikan dulu bahwa operating system atau OS yang mendukung untuk PC Radius 2015 ini adalah yang tertera di gambar ini ya. Windows 10, Windows 7 service spec 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows server 2003, dan lain-lain. Silakan next mbak. Nah, kemudian pada web ini nanti di bagian atasnya itu akan ada langsung menu download. Nah, di sini, di menu download, kemudian klik saja menu download itu. Silakan next mbak. Di download itu nanti akan diarahkan untuk memilih dua file. Nah, ada, nah ini dia, PC Radius X64 dan PC Radius X86. Nah, ini ada dua file yang akan kita pilih. pertanyaannya adalah file mana yang harus saya download? gitu. Nah, ini harus menyesuaikan dengan sistem operasi dari laptop atau computer Bapak-Ibu. Nah, kalau untuk Radius X64 itu, itu untuk sistem operasi yang 64 byte. Kemudian kalau yang X86 itu adalah sistem operasi 32 byte. Nah, pertanyaannya adalah computer saya atau laptop saya itu menggunakan sistem operasi apa? Nah, cara ceknya mudah. Next mbak. Nah, cara ceknya komputer Bapak-Ibu atau laptopnya Bapak-Ibu menggunakan sistem operasi yang mana? Silahkan saja di This PC atau My Computer. Silahkan diklik kanan. Kemudian properties. Klik gitu ya. Nanti akan muncul. Silahkan next mbak. dimuncul di sana apa ya, sejenis profile atau informasi dari Windows apa yang digunakan. Nah, ini dia. System type gitu ya. 64 byte operating system. Nah, ini karena saya menggunakan laptop saya, maka saya screenshot dan saya menggunakan sistem operasi yang 64 byte. Tapi itu beda-beda. Ada yang 32 byte dan ada 64 byte. Nah, kembali kita ke ini. silahkan next mbak. Nah, karena saya menggunakan yang 64 byte, maka saya menginstall yang PC Redis X64. Nah, cara menginstallnya sama dengan menginstall software atau aplikasi lainnya. Ya, kita cukup klik kanan, kemudian run as administrator, kemudian next, nanti akan diminta untuk menginstall. Gitu ya. Akan diarahkan ke software-nya, ke Microsoft Visual Nah, ini ya. Microsoft Visual C++ 2015 redistributable. Nah, jangan lupa untuk mencintang I agree, gitu ya. Sama hal kayaknya dengan kita install software manapun, gitu ya. Kemudian install, next, dan selesaikan sampai finish, gitu. Nah, biasanya, nah, biasanya kalau sudah terinstall, itu mendelainya sudah bisa di operasikan, gitu. Nah, tapi kalau seandainya Anda masih kendala, silakan di register aja kembali, register kembali computernya, kemudian silakan diinstall kembali mendeley. Nah, tetapi pertanyaannya, ketika saya sudah install tuh Microsoft Visual-nya, tetapi belum juga menemukan solusinya, perhatikan lagi Windows-nya, itu dia ya. Jadi, apakah OS-nya atau Windows yang ada di laptop, Bapak-Ibu, mendukung untuk win-delay untuk menginstall mendeley ini. Mungkin begitu ya, Mbak Lely, terkait dengan troubleshooting mendeley-nya ketika menemukan problem tidak bisa menginstall mendeley. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Mbak Lely. Baik, Bapak, terima kasih. Semoga bisa diikuti sama yang sedang menonton di YouTube kita ya. Oh ya, Mbak Lely, sebentar. Oh ya, bentar Mbak Lely, nanti lupa juga. Untuk videonya, karena saya lupa juga untuk men-share videonya kepada penelitian, jadi, karena juga aktif juga di YouTube konten kreator, jadi Bapak-Ibu juga bisa apa yang pernah saya praktekkan ya, untuk permasalahan ini juga bisa berkunjung gitu ya, untuk tutorial secara apa namanya, detailnya gitu. Mungkin gitu Mbak Lely, silahkan. Terima kasih. baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, oke. Saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Faisal. Sebentar. Oke, kepada Bapak Faisal, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu atau Mbak Lely kepada kami untuk menyampaikan troubleshooting dalam Mendele. Mohon di-share screen, Mbak. Atau saya share screen sendiri. Ya, boleh Bapak. Saya tadi belum berhasil mendownload file yang Bapak Barusan kirim. Mohon maaf. Terima kasih Bapak. Kemandirian penting. Oke. Bapak, Ibu, saya sampaikan troubleshooting Mendele. Karena kali ini tutorial yang paling receh mungkin. Saya sampaikan tentang kendala umum instalasi Mendele ketika mengadakan pelatihan. Kalau kita bikin pelatihan Mendele itu seringkali ya waktunya itu habis itu tertunda karena problem install. mungkin komputernya, mungkin Windows-nya, Office-nya, dan sebagainya. Jadi kita bicaranya Windows karena itu yang sejuta umat. Jadi sering terjadi Mendele sulit di-install di imageboard karena versi Mendele yang mutakhir. Sementara imageboard-nya versi lama. Misalnya versi Windows Office-nya. Versi Office-nya itu maksudnya bukan Windows ya. Office-nya 2003 atau 2006 Windows-nya Windows 7 dan sebagainya. Jadi Mendele-nya update terbaru, termutakhir. Tapi MS Word-nya office-nya itu lama. Ini report ya. Jadi solusinya mungkin MS Word-nya bisa di update ya. Mungkin ke All Shop gitu beli yang Ori gitu ya. Kemudian yang terbaru atau mungkin versi MS Word-nya, versi Mendele-nya dicari versi lama. Mas Erik pernah menyampaikan ke saya itu dikasih link-nya atau kita cari sendiri di Mendele desktop.id.uptown.com slash Windows version. Itu nanti akan ketemu Mendele yang versi lama. Orangkali bisa membantu termasuk juga kejadian dimana karena Windows-nya bajakan office-nya juga bajakan gitu. Kalau Ori insya Allah tidak ada persoalan apa-apa. Jadi mungkin karena negara kita agraris banyak pembajakan. Oke berikutnya gambarnya ini ya gambarnya. Jadi kita bisa melihat versi-versi ini belum di slideshow-kan PowerPoint-nya. Oh belum ya? Iya. Sudah kelihatan belum? Belum. Oh belum. share screen-nya sudah tapi slideshow-nya belum muncul dari PowerPoint-nya. Oh gitu. Sudah kelihatan ya slide-nya. Sudah, sudah, sudah. Baik. Iya, sudah. Sudah. Monggo Pak diteruskan. Jadi saya ulang sedikit tadi yang saya sampaikan di persoalannya karena Mendeley-nya yang mutakhir kemudian ofis-nya yang lama atau memang mungkin karena ofis-nya versi lama MSWD yang 2003-2006 maka dicari Mendeley yang versi lama. Ya nggak apa-apa secara yang klasik gitu. Oke jadi misalnya ini yang di Uptown itu ada versi yang baru 1.194 ya. Nah, kalau yang lama itu ada 1.16, 1.12, 1.10 itu bisa dicoba. Nah, itu mestinya kalau kita bikin pelatihan Mendeley harus selesai. Harus selesai sebelum nanti jangan-jangan setengah jam, satu jam dihabiskan untuk install. Jadi, nggak mulai. Oke. kemudian plug-in Mendeley saya hanya ingin memfokuskan yang sering terjadi itu ketika plug-in Mendeley tidak bisa muncul di situ. Jadi, tidak bisa muncul dalam aplikasi itu. Padahal yang sangat dipentingan adalah bagaimana kutipan di body text dan reference itu muncul. Jadi, kalau ada yang seperti ini, kalau kita membuka Mendeley desktop, kita tinggal klik tools, kemudian install MS Word plugin. Nah, ini cara yang sangat simple. Kemudian kita disuruh close atau tutup MS Word-nya. Jadi, harus ditutup dulu MS Word, kemudian muncul citation plugin for Microsoft Word. Nah, itu kita klik OK saja. Tapi, tidak selesai begitu saja. Ketika kita buka MS Word kita itu, itu tidak muncul. tidak muncul, tidak terpasang. Maka, caranya ada tiga cara. Yang pertama, file, klik option. File, kemudian klik option, add-in di MS Word kita. Nah, ini contohnya kalau file di klik, ada add-in, kemudian ada kita cari di situ Mendeley 1.192. Kebetulan ini saya coba di komputer yang lama. di komputer yang baru tidak ada masalah. Ini cari di komputer-komputer yang pakai Windows 7 gitu. Bukan Windows 10. Nah, kemudian kita klik, kita cari Word add-in. Ada pilihan com add-in, ada pilihan words add-in. Maka, kita pilih ini setelah ketemu Mendeley 1.19.2 DOTM, file DOTM, maka klik select word add-in, klik go. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini, kita klik saja automatically update document styles, kemudian check item are current loaded, itu ada aliran Zotero di atas, kita abaikan ya, bawahnya ada Mendeley, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini, ada open Mendeley, tapi insert citation-nya nggak masuk ya, kalau yang baru kan pakai Mendeley side-in itu, kalau yang lama itu mesti keluar gambar di sini. Nah, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan syariat Mendeley ini, kita kembali lagi ke Mendeley desktop, kita klik install MS Word plugin, nah, kemudian akan muncul citation plugin for Microsoft Word, kemudian kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi kesuksesannya itu, kalau sudah nemu seperti ini. Nah, tapi cuman seperti itu, belum tentu juga berhasil. Ada cara yang kedua, dari blog Indowish itu, saya cari, itu modelnya kayak tadi yang view, view option, change folder and search option, pilih tab view, hidden files and folder, kemudian mencari. Nah, kemudian kita cari, terutama di drivec program files x86 slash Mendeley desktop word plugin. Jadi, ada caranya kedua, caranya ketiga, menurut blog Indowish itu juga harus disuruh menginstall. Jadi, kadang-kadang itu bolak-balik di-uninstall Mendeley-nya, kemudian dipasang lagi yang terbaru, Mendeley versi terbaru, kemudian klik install MS Word plugin, dan di-uninstall MS Word plugin, nanti akan muncul di folder C program files x86 Mendeley desktop word plugin. itu yang nanti di-kopas. Jadi, ini persoalan-persoalan yang harus selesai sebelum acara Mendeley diadakan. Nah, mungkin hanya ini yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak, terima kasih kepada Bapak Faisal dan Pak Aldeva. Baik, ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Boleh langsung saya munculkan ya, Bapak ya. Jadi, Bapak mungkin bisa langsung menjawabnya. Baik itu Bapak Aldeva maupun Pak Faisal. ini pertanyaan pertama, mengapa jika yang kita tambahkan file jurnal nasional seringkali metadata yang muncul ini jadi kacau? Misalnya, di bagian autor atau judul malah yang muncul itu bagian institusi. Bagaimana cara mengatasinya? kemudian dari Ibu atau Mbak Erika Untari, Ijen bertanya juga bagaimana kalau seandainya sudah menilai desktop tetapi sering hilang di bagian word-nya itu kenapa ya kira-kira? Baik Pak, silakan dijawab mungkin dari Pak Aldeva dulu. terkait dengan pertanyaan nomor satu ya mengapa jika kita menambahkan file jurnal nasional sedangkali metadata yang muncul jadi kacau gitu misalnya di bagian autor atau judul malah muncul nama institusi bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini juga sering kita temukan ya problem seperti ini. Nah, solusinya sebenarnya kalau kita buka di sebenarnya saya ada masalah dengan share screen tadi Mbak ya. Oke, saya tadi tidak share screennya. Nah, kalau kita lihat di matadatanya di library-nya ini ya di menilainya Bapak Ibu ini sebenarnya ini sudah dijelaskan di sesi satu atau dua yang terkait dengan cara pengutipan dan manajemen dari apa namanya mendilai kita walaupun kita sudah apa namanya masukkan file artikel misalkan ke mendilai kita itu tidak apa bukan berarti kita tidak bisa mengubah gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah mungkin sebentar ya saya share screen. Bentar Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari mendilai saya ada sudah terlihat enggak kira-kira Pak Leli? Sudah, sudah terlihat. Oke, udah ya. Oke. Ya, nah disini kalau seandainya kita sudah masukkan mungkin metadatanya ataupun dari artikel yang telah kita tambahkan disini ya terserah seperti apa yang jelas kita sudah mendapatkan metadata dari artikel kita yang disebelah kanan ini. Nah, ketika terjadi ketidaksinkronnya antara judulnya pokoknya metadatanya kacau lah gitu. kita bisa perbaiki disini kita bisa perbaiki judulnya seperti apa kemudian autornya kemudian jurnalnya tahunnya gitu ya artinya kita bisa perbaiki secara manual gitu jadi terkait dengan demikian Bapak Ibu silahkan perbaiki kembali metadata ketika Bapak Ibu menambahkan file artikel ke dalam mendeley-nya gitu jadi ketika sudah ditambahkan kemudian cek lagi metadatanya nah itu ya beberapa artikel itu kita kita masukkan agak kacau metadatanya tapi bukan arti tidak bisa diubah kita tetap bisa mengubah dan akan tersimpan secara otomatis ya mungkin begitu Mbak Lely terkait dengan adanya ketidaksinkronnya metadata yang terdapat di menilai kita mungkin Mbak Pak Faisal bisa menambahkan ya mungkin ada tambahan dari Pak Faisal silahkan Pak ya sedikit menambahkan mengenai jurnal itu memang penataan metadata itu sangat penting jadi kalau kita edit metadata itu kan sering terjadi tidak konsisten misalnya abstrak itu ada yang dicetak miring ada yang tidak kemudian apakah kalau kata kunci itu pakai titik koma atau titik dua itu kan ada aturan-aturannya nah termasuk broken link pada DOA itu juga seperti itu maka kenapa nanti tampilan di metadata yang ada di mendil itu tidak rapi karena tidak rapinya yang ada di jurnal jadi kita harus berhati-hati dalam penataan metadata supaya lebih konsisten lagi sehingga nanti tampilan di mendilinya juga bagus ada yang bilang metadata itu kekayaan terbesar pengelola jurnal kekayaannya entah berapa miliar oke terima kasih terima kasih sedikit tambahan baik baik Bapak terima kasih tadi baru menjawab pertanyaan yang pertama ya Pak jadi untuk pertanyaan yang kedua ini dari Pak Ibu atau Mbak Erika Utari pertanyaannya adalah sudah menginstall menilai desktop tetapi sering hilang di desktop itu kira-kira mengapa gitu pertanyaannya mengapa kenapa ya Pak gitu mungkin Pak Faisal dulu yang bisa menjawab ya mungkin karena Mendele itu aplikasi yang berat ya jadi seringkali kita mesti harus refresh dulu jadi kadang-kadang kan harus di refresh dulu ada refresh apa itu selalu di update gitu jadi problem koneksi problem refresh data itu yang harus selalu dikerjakan gitu ya ya memang kondisinya seperti itu tidak tidak kadang-kadang kalau metadatanya banyak itu kan juga berhati pengalaman saya seperti itu kadang kadang harus di uninstall bolak-balik gitu kadang-kadang ya ini mungkin dari pengalaman senior-senior yang lebih lama bergaul dengan Mendele bisa menjelaskan Pak Aldeva mungkin menambahkan ya mungkin ada tambahan dari Pak Aldeva ya silakan Pak oh ya mungkin ini juga ya sebenarnya saya juga terjadi seperti itu ini mungkin apakah ada pengaruh yang Microsoft apa namanya Microsoft Office-nya yang bermasalah gitu ya nah ada perlu juga kita cek seperti ini Bapak Ibu ya misalkan seperti ini ya saya akan share screen sudah terlihat word saya sudah terlihat Pak oke nah kalau saya apa namanya kadang seperti ini sama halnya disampaikan oleh Pak Faisal tadi ketika kita cek di ini tidak tercentang gitu gitu ya tidak ter-checklist gitu sehingga apa namanya untuk add-innya mendeley plug-in itu tidak tidak apa lagi gitu nah kadang-kadang dia bisa hilang saya juga kurang tahu juga ya kenapa dia bisa hilang sehingga misalnya seperti ini ya sekitar kita cek misalkan option kemudian di add-in kemudian nah ini kalau kita lihat kalau kita lihat di ini ya inactive application mendeley 1.19 nah artinya tidak tidak apa lagi ya tidak atau hilang gitu makanya saya lihat di word add-in tadi seperti ini ya mungkin ada yang bermasalah nah ketika coba cek ya di sininya apakah sudah ter-checklist atau tidak nah kalau belum silahkan checklist dan oke kembali gitu sehingga apa namanya menilainya bisa kembali lagi bisa terbuka gitu mungkin tapi untuk kenapa dia bisa hilang timbulnya juga saya kurang tahu juga ya kenapa problemnya seperti itu apakah ada masalahnya dengan office itu sendiri atau bagaimana mungkin gitu Mbak Lely mungkin ada yang lain menambahkan baik mungkin cukup kali ya Bapak Ibu ya kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya oke saya izin share screen kembali ini pertanyaannya oke lanjut ini pertanyaan yang ketiga ini dari Ibu atau Mbak Putri Endah dapatkah plugin Mendeley ke WPS office kemudian pertanyaan yang keempat dari Mbak Ida Hidayah mengapa ya kadang Mendeley kalau dibuka kadang tidak bisa gitu dan kadang untuk mensitasi di Word tiba-tiba pluginnya tidak bisa dan bagaimana cara mengatasinya ini tadi berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya dan dari Mbak Hanifa Fitri bagaimana cara mengatasi Mendeley yang tidak bisa connect ke Word nah jadi saya persilahkan kepada Bapak Faisal silahkan Pak ya mengenai pertanyaan ketiga dari Putri Endah tentang plugin Mendeley ke WPS office saya pernah coba bisa itu di WPS office dan office libre itu juga bisa jadi bisa masuk cuman prosesnya tersendat begitu ya mungkin karena sesuatu yang gratis-gratis itu memang begitu ya jadi kadang tidak bisa maksimal begitu ya pernah saya coba tapi kok connectnya juga susah jadi terpasang di WPS office-nya di sudut gitu tapi tidak bisa connect gitu jadi ya memang tetap harus MS Word tapi juga yang order ya kalau KW-KW repot kemudian pertanyaan keempat dan kelima itu jawabannya sama persoalannya memang ya tidak kadang terpasang terkadang tidak kita harus mencoba cara-cara yang tadi itu jadi memang harus perlu kesabaran mungkin melihat tutorial-tutorial yang ada itu kita harus mencari file yang di dalam itu yang file yang seperti Mas Aldeva tadi bilang yang di klik tadi ada yang dicentang baru bisa dimunculkan kadang harus di install pasang lagi install pasang lagi begitu di refresh dan sebagainya jadi jawaban untuk yang 4-5 sama demikian Ibu Laidi baik mungkin ada tambahan dari Pak Aldeva silakan Pak untuk menambahkan oh iya untuk yang pertama sama ya dengan Pak Faisal tadi tapi untuk yang 2 dan 3 itu kayaknya samalah yang dipraktekan tadi kalau untuk apa namanya kenapa bisa bagaimana solusinya ketika hilang timbul tadi sebagaimana sampaikan oleh Pak Faisal dan yang telah saya share screen tadi artinya ketika buka di wordnya itu pilih di option kemudian klik di add-ins kemudian perhatikan di word add-insnya apakah sudah tercentang atau belum nah kalau seandainya juga mengalami problem yang sama jadi yang sebagian Pak Faisal bilang tadi silakan di uninstall lagi dan di install ulang gitu dan kemudian coba di restore kembali gitu ya mungkin bisa itu menjadi sebuah solusinya gitu Pak Lele kira-kira terkait dengan problem 2 dan 3 itu sama kurang lebih menurut saya baik Pak terima kasih terima kasih saya lanjut lagi ini pertanyaannya lumayan banyak nih Pak sebentar saya share screen lagi share screen lagi ini ada pertanyaan ke-6 dan ke-7 sebentar ya pertanyaan dari Ibu Sugiyadmi pertanyaannya adalah mengapa selalu gagal untuk sinkronis mendelai web dengan desktop dan Bapak Harisma Wicek sana untuk performa mendelai yang lebih baik pakai laptop yang dengan PC 32 bit atau 64 bit gitu Pak mungkin dari langsung Pak Faisal langsung menjawab silahkan Pak kalau saya yang ke-6 itu pertanyaannya agak aneh ya biasanya kalau kita pakai Mendeley yang web yang bukan yang desktop itu mudah sekali itu artinya kan kalau kita pasang itu misalnya kita refresh atau kita update metadatanya itu relatif lebih mudah daripada memasang seperti yang di Mendeley desktopnya itu yang terutama di MS Wordnya itu jadi saya kira apa ya persoalannya ya mungkin Mas Aldeva bisa menambahkan cuman saya belum pernah mengalami kendala begitu jadi menyampaikan persoalan troubleshooting ini kalau kita nggak pernah ngalami juga nggak pernah nggak bisa dijawab saya sampai kemarin nyoba tiga komputer jadi mencari komputer yang bermasalah kalau nggak ada masalah gimana mau ceritain jadi harus cari yang bermasalah masalah malah dicari jadi kemudian yang ketujuh tentang apakah bedanya 32 bit atau 64 saya belum bisa menjawab karena itu sangat IT problem silahkan Mas Aldeva yang bisa lanjut ke Mas Aldeva mohon gue Pak oke ya sebenarnya terkait 6 dan 7 ini karena juga saya belum mengalami dan belum ada yang nanya itu sehingga saya juga setelahnya terlalu kurang mendalam ya terkait dengan jawaban ini tapi oke untuk yang pertanyaan nomor 6 terkait gagal sinkronis mendilai webnya dengan desktop sebenarnya betul yang katakan Pak Pesel tadi kalau mendilai web itu tidak relatif mudah sebenarnya intinya kalau web itu jaring internetnya itu yang paling penting disini kita kan online biasanya ketika kita dalam kondisi online dia akan langsung otomatis sinkronis ke mendilai web kita selain kita dalam kondisi login ke akun profile kita kemudian yang kedua terkait komputer 64 bit atau 32 bit yang yang lebih baik ini sebenarnya kan prosesor ya mungkin nih orang-orang komputer yang lebih paham tetapi sejauh ini sejauh ini kan meskipun 64 bit meskipun yang 32 itu juga bisa menggunakan tidak ada permasalahan sejauh ini sih makanya ketika ada problem yang sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi itu kan ada pilihan sebenarnya kalau komputer kita yang 64 bit nah maka yang PC Redis X86 tadi ya yang akan di download dan di install ulang kemudian kalau seandainya yang kita menggunakan prosesor yang 64 bit silahkan yang PC Redis X64 nah kalau untuk perbedaan prosesor 64 sama 32 mungkin ada yang lebih paham yang terkait ini tapi kalau untuk menilai rasanya ada juga si kolega yang menggunakan prosesor 32 bit oke-oke saja sejauh ini tapi kalau untuk masalah mana yang lebih baiknya juga kurang paham mana yang lebih baik ya begitu Mbak Lely kira-kira baik Bapak terima kasih masih ada waktu sekitar 10 menit jadi kita masih bertanya kepada Pak Aldeva dan Pak Faisal mudah-mudahan masih dilancarkan untuk menjawab sebentar saya share screen lagi oke ini pertanyaan yang ke-8 dari Ibu Hanifa Falahul Ilmi dari Poltekas Mataram pertanyaannya adalah jika sudah dapat muncul plugin di Microsoft Word tapi ketika ingin mensitasi muncul error nah itu bagaimana caranya dan dari Mbak Dinia atau Ibu Dinia jika ada format daftar pustaka pada suatu jurnal tapi tidak bisa di-insert di Mendeley apakah kita harus dibuat secara manual begitu Bapak mungkin dari Pak Aldeva dulu silakan Pak Pak Aldeva Aldeva saya jawab aja ya oh iya monggo dari Pak Faisal dulu berarti ya jadi pertanyaan ke-8 kalau kita sudah install plugin di MS Word tapi ingin mensitasi kemudian muncul error ya mestinya kita kita uninstall lagi kemudian kita pasang lagi ya sukanya bongkar pasang ya jadi di 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 uninstall dan di install lagi ya atau seringkali kita sebetulnya versi ofisnya itu 2016 misalnya itu mestinya memakai Mendeley side-in gitu ya saya kemarin pernah nyoba itu tak coba-coba kok nggak bisa-bisa ternyata ofisnya itu 2016 gitu jadi harusnya pakai Mendeley side-in gitu jadi ada yang lebih bagus kalau masih pakai yang kuno itu kan gimana jadi artinya persoalannya memang lebih lebih pas lebih connect dengan Mendeley side-in bukan dengan Mendeley yang klasik itu jadi diperhatikan yang pertama harus bisa di uninstall di install lagi dan yang kedua problem itu tadi lebih tepat memakai Mendeley side-in atau memakai kalau versi yang ofis 2003 2006 itu memakai yang klasik itu yang dipasang di tengah itu yang dipasang screenshot yang PPT yang saya sampaikan itu kalau Mendeley side-in kan di sebelah pojok itu oke kemudian yang kedua tadi apa yang pertanyaan berikutnya gak lupa saya bisa di screen di screen saya lagi iya sebentar Bapak ya pertanyaan kedua dari Ibu Dinia jika ada format daftar pustaka pada suatu jurnal tapi tidak bisa di insert di Mendeley berarti apakah kita harus membuatnya secara manual atau bagaimana nih ya mestinya kan ada sebagian yang bisa di Mendeley kan sebagian tidak bisa tapi pilihan-pilihan Mendeley itu kan banyak yang sudah lengkap ya baik buku jurnal ya kemudian interview itu juga bisa link youtube juga bisa masuk jadi yang fasilitasnya banyak kalau nggak bisa ya tetap dibuat manual bahkan Mendeley yang yang sudah bagus begitu itu juga masih harus diedit lagi ya jadi jadi tidak mesti diimani Mendeley 100% tapi kadang kalau ada hal-hal yang yang harus diperbaiki ya bahkan di jurnal IJAL yang Skoposki 1 itu dicek benar-benar ini referensinya itu benar-benar nggak dari walaupun pakai Mendeley itu nggak percaya sepenuhnya harus dicek dari referensinya benar-benar bukunya itu terbitanya tahun sekian sudah edisi kesekian itu benar atau nggak bilangnya edisi 2 padahal itu sudah ada edisi yang baru dan sebagainya jadi walaupun Mendeley itu bagus tapi tetap harus diedit begitu apalagi yang nggak bisa masuk di Mendeley tetap harus diedit manual oke begitu Mas Aldeva itu pendiam baik terima kasih Mas Aldeva mungkin ada tambahan pendiam ya oke oh ya lagi pendiam sekarang Pak baik berarti untuk yang pertama saya sudah cukupkan sampai disini kita buka sesi berikutnya yaitu Mendeley troubleshooting yang kedua ini akan diberikan oleh Bapak Muhammad Istiqlal oke dimana Bapak Muhammad Istiqlal ini merupakan latar belakangnya S2 pendidikan matematika UNY dan juga sebagai pengelola jurnal Mudarisa dan Bapak sekarang bekerja sebagai dosen di IIN Salatiga dan kelahirannya kelahiran Jakarta 10 Juli 1989 ya kepada Bapak Istiqlal sudah hadir ya Pak sudah hadir oke monggo Pak saya persilahkan untuk dipresentasikan saya saya share screen ya silakan Pak oke selamat maaf apa wa'alaikum warah wabarakatuh ya Bapak Ibu ini saya coba sampaikan tentang apa yang menjadi keluhkesah dari mahasiswa atau beberapa penulis tentang gaya selingkung citasi yang tidak bisa ditemukan di Mendeley. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, kasusnya seperti ini. Kampus atau jurnal itu memiliki gaya selingkung yang khas. Jadi biasanya itu yang seringnya yang kita temukan itu diumumnya seperti ini. Jadi nama berlarang penulis setahun, kemudian dilanjutkan di titik dua halaman. Nah, ini sangat susah sekali menemukan citasi style yang sesuai dengan ini. Jadi harus manual, harus menambahkannya manual dan lain sebagainya. Termasuk tanda koma dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba untuk mengedit citasi style yang ada di Mendeley untuk kita sesuaikan dengan format yang diinginkan oleh kampus atau jurnal. Nah, saya ambil contoh ini, kasusnya yang salah tiga, formatnya seperti ini. Kemudian kita cari yang paling menekati terlebih dahulu. Nah, yang paling menekati adalah American Sociological Association atau ASA ya, bukan APA tapi ESA. Nah, ini yang paling menekati. Semoga saya sehingga nanti editnya itu tidak terlalu banyak. Nah, salah pertama adalah halaman tidak muncul. Jadi, yang sering kan langsung hanya nama dan tahun. Halamannya tidak muncul. Sekarang, kita coba mengunculkan halamannya terlebih dahulu. Pertama, kita klik citation-nya. Ketika sudah kita masukkan ya, kita sudah mencitasi. Kemudian kita lakukan edit citation. Kita klik di bagian edit citation. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, kita klik di namanya, nanti akan muncul halaman ini. Windows, sorry, window ini. Nah, kita klik di Solekah ini, Solekah 2019 ini. Di page-nya nanti kita isikan dengan halaman yang diinginkan atau dibutuhkan. Sesuai dengan halaman yang kita citasi. Nah, nanti outputnya adalah seperti ini. Nah, yang saya blok ini adalah setelah kita nambah namanya, titik 2, 2, 3. Jadi, kalau kita pakai API, nanti biasanya page PP atau apa itu nanti edit-nya agak rumit. Tapi kalau ini kan, oh, berarti halaman tinggal mengunculkan ini. Nah, masalah satu sudah selesai. Kemudian muncullah masalah kedua, yaitu mengunculkan tanda koma setelah nama ini. Jadi, kan kalau di asal tadi, itu Solekah dan NIMAH ini. Kemudian di sini tidak ada tanda koma, padahal format yang diinginkan oleh jurnal atau kaya selinggungnya, itu misalkan harus ada komanya. Nah, sekarang kita akan coba mengunculkan koma setelah nama belakang tersebut. Tangkap pertama, kita masuk ke mendiri desktop. Kemudian di situ ada citation style. Ya, citation style itu nanti kita masuk ke more style ini. Kita masuk di more style. Selanjutnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, yang kita pakai adalah American Sociological Association. Nah, kemudian ini kita klik kanan. Ya, kita klik kanan pada style yang tadi kita pilih. Kemudian kita edit style. Nanti kita akan diarahkan ke browser, Bapak-Ibu. Nah, browser Bapak-Ibu nanti akan otomatis terbuka. Entah program atau posisional nanti menyesuaikan defaultnya atau setting browsernya yang utama apa. Nah, nanti akan masuk ke visual CSL editor ini, visual CSL editor di browser. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita cari bagian ini, Bapak-Ibu. Inline citation, kemudian ini ada Inline citation, layout, group-group, kemudian di auto-sort, macro. Nah, Bapak-Ibu pilih di sini. Kemudian di klik, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, pada bagian suffix-nya, itu diberikan tanda koma. Nah, jadi setelah nama, itu tanda koma. Kalau graphic, berarti sebelum nama mau ditambahkan apa. Nah, ini ada saya dari surut terbesar ya. Jadi suffix-nya itu diberikan tanda koma. Nah, ini muncul di sini ada output-nya di bagian atas ini. Example citation, Campbell and Prevision ini, koma 2007. Jadi sudah muncul koma. Sebelumnya tidak muncul koma. Sebelum ini. Tidak muncul koma ya. Sekarang muncul koma. Kemudian setelah itu, kita perlu menyimpan apa perubahan yang kita lakukan. Nah, caranya menyimpan. Klik style, kemudian save style as. Ini, kemudian nanti kita akan, nanti di visualizer saya akan menyimpan, kemudian menampilkan info ini, Bapak-Ibu. Info ini, nama yang akan kita ambil, kita ambil yaitu ID ini. Di bagian ID ada alamatnya, atau URL-nya. Ini kita copy, Bapak-Ibu. Kita copy ID-nya. Selanjutnya, kita masuk ke menu desktop tadi. Masuk ke sheet edit, sheet fashion style, kemudian get style. Jadi yang di tab yang kedua setelah install ini. Tapi kita pilih get more style. Kemudian pastikan ID-nya di bawah ini, download style ini. Kita paste. Kemudian kita klik download. Download style kita paste di kolomnya. Kita klik download sampai ada tanda hijau. Ketika tanda hijau sudah muncul, maka berarti itu sudah terpasang di menu desktop kita, Bapak-Ibu. Kita cek sekarang. Nah, di sini sudah ada American Sociological Association yang ke-6 yang sudah kita edit. Nah, ini kita bisa ubah saja namanya. Ini mungkin akan kita beli nama apa nanti di bagian tadi, tapi default-nya seperti ini nanti, Bapak-Ibu. Jadi yang kita ubah. Kemudian nanti kita yang akan muncul. Nomor-nomoran istriklah lalu saya ngedit. Nah, ini yang kita gunakan, Bapak-Ibu. Di sini. Kemudian kita tinggal pilih di dalam web kita, style-nya ini. Kita pilih American Sociological Association 6 Edition yang sudah kita modifikasi imam-am istriklah lini. Nah, muncullah outputnya, perbandingannya seperti ini. Jadi, tadi kan baru di slide pertama tadi, Solekah dan Himah, koma 2019, titik 2, halamanya 23 ya. Nah, tadi kalau pakai, apa namanya, pakai American Sociological Association tadi, hanya Solekah dan Himah, koma 2019. Karena sudah muncul halaman 23 dan komanya. Dan ini tidak manual, jadi nanti akan mengikuti ketika kita beli itu. Jadi, memudahkan. Jadi, kendalanya, terutama mahasiswa skripsi ya. Kalau kita sebagai pemimpin, misalkan ini kasus yang paling sering mewasifkan mahasiswa untuk menilai, tentu kita juga harus menyiapkan solusinya. Kira-kira bisa atau tidak. Seperti itu. Nah, saya kira tidak berpanjang-panjang. Ini hanya singkat saja dari saya. Nanti selanjutnya ada materi yang luar biasa dari Pak Kusol. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya cukup, Pak. Baik, Pak Muhammad Istiklal. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat ekselen. Ya, ini ekspert semua ya yang keluar pada hari ini. Ya, semuanya adalah ekspert. Baik. Pak Istiklal, saya untuk sesi ini, hanya Bapak yang di-mendilai troubleshooting. Dan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Boleh saya bacakan ya, Pak? Saya sendiri, nih. Ya, Pak Busro kebetulan di bagian tip and trick. Ya, saya terlupa ya. Saya jawab-sahab. Tapi nanti akan dibantu mungkin dari Pak Faisal dan Pak Aldeva gitu ya. Siap, siap, siap. Ya, ini sebentar saya lihat pertanyaannya. Oke, ini ada dari Pak Faisli Rahman. Oke, sebentar. Saya share scan dulu ya, Pak. Ijin. Ya. Pertanyaannya dari Pak Faisli Rahman. Apakah bila kita memindahkan data dari akun satu mendeley ke akun yang lain, apakah tidak masalah pada artikel yang sedang kita tulis? Apakah bila kita tulis dijawab? Ya, saya coba ya. Bila kita memindahkan data dari akun satu mendeley ke akun mendeley yang lain, tidak masalah pada artikel. Tidak masalah, saya kira. Jadi, ini kan apa namanya, basicnya kan pada mendeley yang desktop kita ya. Asalkan itu artikelnya tidak berubah, tidak ada masalah. Jadi, apa namanya, tapi usahakan dalam satu APC atau satu notebook itu hanya satu akun mendeley yang terinstall di situ, supaya tidak kacau nanti. Sejauh ini tidak pernah ada peluhan ketika kita berpindah akun, kemudian artikel kita tidak apa namanya. Itu pun kalau kita kirimkan artikel kita ke jurnal yang lain, jadi itu mendeley-nya juga tidak berubah kok. Jadi, ketika kita submit artikel kita atau tulisan kita dengan mendeley kita, yang sudah kita mendeley-kan, kemudian kita submit, jalan kan berarti kan datanya tidak sesuai. Mendeley desktop yang bersangkutan kan tidak sesuai dengan mendeley desktop kita, database-nya. Dan itu tidak merubah, merubah apapun. Asalkan tidak dirubah oleh editornya, tentunya. Saya kira itu, Bu. Jadi, kesimpulannya tidak bermasalah ya, Pak? Tidak bermasalah. Baik, untuk pertanyaan kedua, maksudnya ini kira-kira apa? Sorry, there was a problem signs your library invalid format. 2019 is too short. Kemudian ada beberapa kalimat-kalimat di sini yang menyatakan error. Ini kira-kira apa ya, Pak, penyebabnya? Nah, ini saya baru menemukan kalau yang ini. Saya takut salah jawab. Tapi mungkin coba di... Ini kalau Bapak-Ibu punya dua PC atau punya PC punya istri atau punya ada dua di rumah, bisa dicoba. Kalau berbeda berarti mungkin settingan di mendeley-nya perlu diatur sedikit atau artikelnya atau mungkin sinyalnya ketika sinkronisasi belum sempurna. Tapi saya belum pernah menemukan ini, kasus seperti ini. Jadi saya tidak berani menjawab terlalu dalam. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Aldeva atau Pak... Dari Pak Aldeva? Belum ada ya? Firefun mungkin, tapi bukan speaker ya. Dari Pak Faisal mungkin ada tambahan, Pak? Jawabannya hampir sama dengan Mas Istiqon. Itu akhirnya tuh, penyoutuber itu. Baik, ini kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin ada mendeley advisor yang ingin bantu jawab. Silakan. Di sini ada... Mas Irfan itu, Mas Irfan. Mas Irfan. Dipanggil sama Pak Faisal. Monggo, Pak. Tadi apa pertanyaan? Siapa tahu ada ingin mencoba untuk membantu menjawab. Pertanyaannya apa tadi? Ya, pertanyaannya seperti ini sebentar ya. Sorry, there was a problem. Mungkin kayaknya ada permasalahan ketika meng-sinkronisasi perpustakaan atau your library. Invalid format. 2019 is too short. Kemudian ada truereferencechain.com.mendeley.dokuments.apiBuilder. Akses. Kemudian ada error ID-nya. Seperti ini. Ya, jadi sepertinya ada kegagalan ketika sinkronisasi data-data yang ada di mendeley ID. Ya, kalau dukaan saya, kalau seperti itu, tandanya biasanya ketika installing mendeley-nya belum sempurna. Atau ketika sinkronisasi mendeley-nya itu, sinyalnya belum, enggak bagus, sehingga ada error. Mungkin bisa di-restart mungkin. Itu kalau mendeley-nya sama enggak, ya? Kalau misalkan cuma desktop, berarti desktop-nya itu yang bermasalah. Tapi kalau web-nya itu juga bermasalah, nah berarti akun-nya itu yang mungkin enggak belum sempurna secara 100%. Seperti itu. Coba dilihat di mendeley-nya, kalau misalkan enggak ada masalah, berarti coba aja yang mendeley desktop itu dibersihkan dulu, sebersih-bersihnya. Artinya di-uninstall, tapi juga case-nya di situ dihilangkan. Kemudian di-install ulang lagi. Soalnya kalau misalkan ada pesan error, itu lebih baik ditelusuri di Google, biasanya ada banyak forum atau yang permasalahan yang sama. Karena enggak mungkin permasalahan itu cuma rasistik cuma satu orang gitu. Biasanya sudah banyak yang kena, kemudian akhirnya ada yang bisa menyelesaikan. Boleh saya tambahkan? Silahkan. Jadi memang kalau sepengetahuan saya, pernah memang ada bug yang masuk di mendeley, tapi itu kayaknya sudah diperbaiki di tahun 2019. Coba mungkin di-upgrade di mendeley yang terbaru, insya Allah itu sudah diperbaiki. Memang sempat ada masalah dulu. Berarti harus versi terbaru. Baik, Bapak. Terima kasih. Berarti sudah terjawab ya. Kita lanjut lagi untuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, saya share screen kembali. Oke, ini dari Ibu Maria Laihala dari Sorong, Wani dari Papua ya. Jadi ternyata juga menonton dan menyimak di YouTube channel RJI ini. Ingin mentanyakan, setelah mendeley terinstall, terkadang ada laptop yang meminta untuk memasukkan email dan password setiap kali menggunakan mendeley desktop. Itu bagaimana cara mengatasinya? Kemudian pertanyaan yang keempat, kalau kita hanya menggunakan mendeley versi 1.16.1 dan tidak mengupdate ke versi di atasnya, apakah akan mempengaruhi kinerja dari kualitas sitasi? Onggo, Bapak. Silahkan dijawab. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, setelah mendeley terinstall, terkadang ada laptop yang meminta masukkan tibet dan password setiap kali menggunakan mendeley desktop. Jadi, usahakan yang di browser itu juga sudah login. Yang di browser sudah login, kemudian yang di desktop di login juga. Tapi, kasus seperti ini jarang terjadi. Biasanya mungkin ada yang di lockout atau belum keluar dari mendeleynya, di lockout mungkin oleh orang yang bersangkutan atau tidak. Katakanlah kita menggunakan komputer kampus ya, misalkan ya. Itu kan karena banyak orang sehingga di lockout atau tidak. Tapi, kasus seperti ini jarang sekali terjadi. Nah, itu. Nomor empat tadi apa ya, Bu? Share screen tadi kalau tidak kelihatan. Ini pertanyaannya dari Bapak Mario Walen. Kalau kita hanya menggunakan mendeley versi 1.16.1 dan tidak mengupdate ke versi di atasnya, apakah mempengaruhi kinerja kualitas citasinya atau tidak? Tidak ada masalah. Sementara sejauh sistem tidak menunculkan error, tidak ada masalah. Semua teknik citasi, citation style bisa diupdate. Jadi, di mendeley desktop itu kan ada, apa namanya, citation style, di edit citation style itu. Itu ketika di-click ada update-nya. Jadi, mendeleynya tidak ada masalah. Sejauh mendeley desktopnya tidak mengunculkan jendela error ya. Jadi, tidak ada error, itu tidak ada masalah. Tapi, alangkah lebih baiknya jika ada update, itu bisa kita lakukan update. Sehingga kita bisa mengikuti fitur-fitur tambahan yang ada di program terbaru atau mendeley yang terbaru. Seperti itu. Oke, baik Pak. Lanjut lagi pertanyaannya, Pak ya. Saya jadi deg-degan ya. Single factor namanya. Single factor. Oke, ini sampai dengan... Ya, masih ada setengah jam lagi buat Bapak menjawab pertanyaan ini. Oke, dari Pak Jun Junaidi, file-file jurnal di mendeley desktop ini, metadata mendeley desktop, apakah harus selalu di-update? Karena ketika saya buka mendeley, selalu muncul tanda panah hijau. Kemudian, pertanyaan dari Ibu Ira Lestari, mendeley Android tidak bisa sinkronize. Itu kira-kira mengapa? Untuk yang nomor lima, itu biasanya ketika kita masuk mendeley, itu memang selalu akan, apa namanya, sinkronisasi otomatis. Jadi akan, apa namanya, di bawah itu akan ada progresnya, bar progresnya itu. Jadi, ya ditunggu saja sampai selesai. Belum selesai pun sudah bisa kita gunakan. Tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah untuk itu. Jadi, ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Atau sebelum selesai bisa digunakan. Karena dia juga harus membaca file kita yang mungkin, apa namanya, ada penambahan database di web importer yang belum dimasukkan ke mendeley desktop atau dll. Di mendeley webnya. Nah, untuk yang nomor selanjutnya itu, tentang Android itu saya, karena saya tidak menggunakan mendeley yang di Android, saya tidak bisa menjawab. Kasus seperti itu belum saya temukan. Mungkin yang kemarin mengisi tentang Android itu bisa membantu untuk menjawab. Mas Erik itu, mas Erik. Munggu, mas Erik Unto mungkin bisa membantu menjawab. Yang smashing app itu. Pertanyaan dari Ibu Ira Lestari. Mendeley Android tidak bisa sinkronis. Ini mengapa? Mas Erik itu. Mas Erik itu waktu kemarin mandi. Mungkin ada Bapak Ibu Mendeley Advisor yang lain yang ingin bantu menjawab. Silahkan. Saya boleh tambah mungkin sedikit. Karena tidak terlalu jelas sebenarnya yang... Silahkan Pak Rifai. Di mana ya? Permasalahannya di mana? Munggu Pak. Memang di settingan di Google Android itu, default, saya kurang tahu yang terakhir ya, tapi kalau dulu defaultnya itu, dia tidak, sinkronisnya itu tidak termasuk file-file PDF-nya. Karena kan Android itu, ya zaman-zaman sekarang pun, memorinya itu dia terbatas. Maka biasanya harus dipilih yang apa, semua yang mau disinkronis. Nah, mungkin proses pemilihan sinkronis itu yang harus dia perjelas, ada opsi-opsinya itu, ada opsi di situ, dia bisa memilih apa yang mau disinkronis. Biasanya yang bermasalah itu file-nya. Apakah itu mau disinkronis, mau disimpan di dalam perangkat kita, gadget kita, atau memang dibiarkan di cloud. Nah, mungkin itu yang perlu di settingannya. Terima kasih. Baik, jadi perlu di setting ulang lagi Pak ya. Iya. Baik, mungkin Pak Istiqlal ada tambahan lagi. Pukup. Dari Mas Levi sudah. Mantap. Baik, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Iya. Udah Pak Faisal saya yang rajem. Guru saya Pak Faisal itu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Damayan Tiasikin. Kalau mendele di-uninstall, kemudian di-install lagi. Apakah berarti dokumen yang sudah diisikan ke dalam library harus diulang kembali untuk proses mengisinya? Dan dari Bapak Yudi Handayana, web importer saya tidak jalan ini. Mengapa ya? Oke Pak Istiqlal, silakan. Monggo Pak. Iya. Untuk pertanyaan dari Ibu Damayanti, kalau di-uninstall, kemudian di-install lagi, tidak ada masalah. Nanti login saja menggunakan akun yang sudah ada. Tapi ya itu nanti di, apa namanya, logout, login itu, meskipun tidak logout, ketika kita buka mini desktop, nanti ada akan proses, ada proses membaca database ulang. Jadi itu tidak ada masalah. Hanya mungkin kalau banyak, itu butuh waktu yang agak lama ya. Tapi sambil menunggu saja kita bekerja pakai Word atau kita baca-baca sitasi, tidak ada masalah. Tidak perlu kita menunggu sampai selesai. Jadi uninstall, install, uninstall, install, tidak ada masalah. Karena ini basisnya kan akun ya. Jadi database itu akan tetap. Tidak akan berubah-ubah. Tidak mungkin ada yang mencampuri database kita. Aman pokoknya. Kemudian yang selanjutnya tadi, kalau di web importer, itu saya, gimana, gimana jamnya? Karena mungkin tidak jalannya kenapa. Di web importer kan butuh login ya. Jadi mungkin bisa lopet login aja. Tapi kalau bisa lebih jelas apa problemnya web importer itu kenapa, masalahnya di mana. Itu enggak jalannya itu kenapa, itu mungkin lebih bisa tupat sasaran jawabannya. Tapi biasanya pemenli solution itu, ya dilaporkan aja kemudian login. Atau kalau perlu di browsernya di clear case. Clear case, ya manual restart, buka lagi, login lagi. Itu biasanya itu akan selesai. Seperti itu, Ibu. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak yang lain, Bapak atau Ibu Mandela Advisor yang lain. Ibu-ibunya belum muncul ya. Ini ada Ibu Iyam Mariati, ada Ibu Intan Gumilang, mungkin ada tambahan dari Ibu-ibu yang lain. Boleh saya nambah lagi? Silahkan Pak Ibu Iyam. Sangat dibolehkan, Bapak. Saya punya permasalahan dulu, bahkan sampai sekarang. Saya punya dua akun Mandela, yang dua-duanya aktif. Nah, itu yang kadang kita bermasalah. Web importer itu tidak connect dengan yang login di web, dengan yang login yang di Mandela aplikasi, itu kadang tidak ketemu. Maka, itu masalah besar dulu saya. Sampai stres sekali, ternyata itu. Karena saya punya dua akun Mandela yang mirip, mirip, hanya beda di belakang saja. Satu Google, satu Yahoo. Dan itu jadi masalah. Jadi, kalau bisa, tetapkan hati, yang mana yang mau diutamakan. Itu juga bermasalah saya di advisor. Dulu, waktu pelatihan, itu awalnya karena itu. Waktu pelatihan, saya memberi contoh bagaimana membuat membuat akun. Karena saya sudah punya akun, saya beri contoh dengan akun yang lain. Dan itu stick terus sampai sekitar sebulan kemarin, baru saya sadar, oh ternyata, selama ini akun advisor saya dengan akun yang saya punya yang aktif itu, berbeda. Dan itu masalahnya di web importer. Itu salah satu masalah biasanya. Coba diperhatikan. Terima kasih. Saya bisa menambahkan sedikit, Bu Laili. Ya, silakan, Bu Dewi Kusumaning. Ya. Terakhir ada kasus kemarin, waktu ada pelatihan di USB itu, saya menggunakan laptopnya Panitia. Kemudian saya buka akun saya di situ, di laptop Panitia itu. Dan ternyata bisa sinkron sebenarnya, tetapi lamban, lamban sekali. Jadi karena koleksi PDF kita kan biasanya sudah banyak. Nah, karena itu, seperti Pak Rifai tadi, saya setiap kali pelatihan tidak pernah membuat akun yang baru, untuk menghindari itu. Jadi tetap mengingat-ingat, kuncinya mengingat-ingat password sama akun kita. Kemudian kita selalu update di laptop kita. Kadang di-uninstall, di-install kembali. Begitu untuk merefresh Mendele kita di laptop. Itu saja. Tapi sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Begitu, Bu Laili. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Cukup mencerahkan juga dari Mandela Airversor yang perempuan. Jadi saya tidak sendiri di sini, Ibu. Baik. Selanjutnya, saya coba melanjutkan pertanyaan lagi untuk Pak Istiqlal. Sebentar ya, Pak. Sudah sangat banyak yang masuk di sini. Dihabiskan sekarang, Mbak. Nanti Pak Busro enggak ke bagian. Pak Busro di bagian tip and trick. Itu tidak ada bagiannya sendiri, Bapak. Dari Ibu Siti Mayuni, ini pertanyaannya. Kalau seandainya Mendele di-uninstall, kemudian... Oke, ini sudah ya. Oke, ini kalau seandainya saya tidak bisa insert citasi dengan menggunakan Mendele. Kira-kira bagaimana solusinya? Tidak bisa insert citasi menggunakan Mendele. Oke. Yang pertama, sorry, yang sebenarnya tadi sudah ya. Kalau yang nomor sepuluh ini tidak bisa insert citasi itu tolong di-cek kembali Mendele di-stopnya sudah aktif. Jadi nanti kan langsung lari otomatis di insert citasi yang di-Mendele ya. Biasanya kendalanya mungkin programnya itu berjalannya tidak beriringan. jadi ketika Word-nya sudah aktif kan apa namanya add-in-nya yang ada di Word-nya itu kan sudah ada di reference itu kan ada Mendele ya. Nah, ketika klik insert citasi itu biasanya Mendele-nya baru kebuka butuh Mendele. Jadi kalau bisa ketika ingin kerja dengan Mendele dan Word itu dua-duanya sudah dalam posisi aktif sehingga akan pulak-baliknya itu apa namanya tepat jadi tidak memakan waktu sehingga kesan tidak aktif itu mungkin apa namanya bisa lebih terselesaikan. Bisa jadi dugaan saya itu tidak aktif itu belum membuka jadi dugaan saya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Purwanto dari STAI Al-Hussein Megelang untuk membuat daftar pustaka yang bisa diklik atau nge-link dengan sumber itu kira-kira bagaimana caranya Pak? Kalau nomor set dari sini ahlinya Pak Erick Gunto. Ini Pak Erick pernah buat itu saya belum bisa mengikuti kecepatan berfikirnya Pak Erick jadi mungkin Pak Erick bisa Pak Erick sudah bikin lengkap nanti. Pak Erick ini ahlinya saya belum bisa menjawab dari Pak Erick atau dari Mandiri Advisor yang lain silakan Pak untuk membantu menjawab pertanyaan dari Pak Purwanto. Bagaimana cara membuat daftar pustaka yang bisa diklik atau nge-link dengan sumber? Kita ke nomor 12 dulu mungkin Pak ya Raga Oh ya boleh Bagaimana cara menelusuri style referensi pada suatu jurnal kalau dalam author guide jurnal tersebut tidak dicantumkan? Terima kasih ini pertanyaan dari Ibu Rohana Abdullah Pertama kali yang perlu kita lihat itu di artikel yang sudah diterbit dalam jurnal tersebut jadi kalau di author guide tidak disebutkan itu caranya kita bisa cek ke artikel di archive kata Pak Faisal bukan archive archive itu jadi dilihat dilihat di pdf-nya itu modelnya seperti apa itu bisa kita ikuti dengan memilah style yang ada di main delay biasanya itu EPA biasanya EPA tapi begini Bapak Ibu kalau kita sudah bekerja dengan main delay nanti ketika dikembalikan disuruh menyesuaikan apa namanya model citasinya ketika dikembalikan editor ya gunakan yang seperti ini bukan sebuah masalah yang besar jadi kita tinggal jalankan aja tinggal kita rubah apa style-nya itu sudah selesai tapi yang masalah adalah kalau kita dari manual itu disuruh merubah itu kan harus satu-satu metanya satu-satu nah ini keunggulannya menilai salah satunya disitu jadi mau disuruh ganti style apapun gak ada masalah kembalikan tolong ganti ini gak ada masalah tinggal diklik aja di word-nya selesai kirim lagi tapi kalau manual itu harus metanya satu persatu itu jawaban saya yang ngelola perlu di edukasi ya mas terima kasih atas jawaban dari Pak Faisal dari Pak Faisal oke ini Pak Faisal oke ini Pak Faisal oke untuk pertanyaan yang sebelumnya apakah ada mendele advisor yang bersedia untuk menjawab bagaimana cara membuat daftar pustaka yang bisa di klik atau ngeling dengan sumber tersebut nah itu ada Mas Andri itu Pak Faisal ada Pak Faisal ada Pak Aldeva Pak Arifai Pak Arifai juga ada ya saya mungkin ini harus buka borok borok sedikit kayaknya pertanyaan ini sebenarnya ditanyakan oleh banyak orang bahkan di di advisor itu di grup itu sempat ditanyakan bagaimana caranya melingkan antara citation yang di body dengan reference yang ada di bawah karena ini juga sempat kita diskusikan kemarin di advisor Indonesia dan memang sampai saat ini walaupun mungkin sudah lebih dari setahun dipertanyakan lebih dari dua tahun mungkin itu yang dari mendele asli belum ada yang bisa melingkan itu jadi harus tambah dengan manual manual ada dua cara ada yang mau kalau otomatis harus add dari script lain saya sudah coba sampai sekarang belum berhasil atau manual kalau yang add on dari ini lain saya tidak anjurkan dulu karena saya coba-coba pernah crash jadi saya bermasalah jadi jangan dulu kalau manual kita pakai mau tidak mau kita harus pakai apa namanya bookmark bookmark antara yang reference di bawah dengan citation yang di body jadi agak painstaking agak sakit agak capek dan jeleknya lagi ketika kita melakukan refresh dalam bookmark itu satu saja yang terlewat dan kita harus mulai kita akan memulai dari awal lagi jadi saya kalau memang mau manual usahakan setelah fix semuanya baru dimasukkan bookmark hyperlink bisa jadi itu yang itu yang saya kalau saya pribadi lakukan karena kita mengurus jurnal juga kebetulan itu bagian yang paling akhir yang kami harus hadapi dikejar dengan waktu karena sangat ini dan mengulang-ulang yang itu kalau ternyata harus di refresh itu mungkin jawaban yang yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan itu pertanyaan kedua tadi apa tadi Mbak kalau boleh mengetahui sitasi saya pikir tadi sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya tentang CSL CSL jadi kita bermain di CSL sebenarnya kalau memang tidak ada CSL kan gini bagaimana mengetahui sitasinya biasanya kalau kita sudah menerima jurnal kita mau mengisi ke jurnal mana itu kan biasanya sudah ada aturannya template-nya selingkungnya masalah biasanya itu tidak ada di tidak ada di dalam list padahal dalam list referensi style referensi itu sudah bisa dibilang hampir semua yang jurnal-jurnal ngetop itu ada mulai yang paling ngetop sekali yang apa ya IAAEAE IEEE itu dan semuanya ada tapi kadang memang ada yang tidak muncul saya kebetulan membantu mengelola jurnal key 2 dan itu tidak muncul di Mendeley tidak dikenal karena memang dia Jepang jadi agak beda sedikit terpaksa harus dibuat dari yang tadi materinya sebelumnya itu sudah menunjukkan mana yang paling dekat kalau sudah ada yang paling dekat tinggal kita tambahkan kita kurangi coba nanti kalau selesai ini bisa diintip-intip rekaman bagaimana mengedit CSL itu yang tadi dicontohkan itu sangat efektif sekali untuk membantu tapi kalau tiba-tiba modelnya betul-betul jauh harus membangun tetap kita harus cari yang mana yang paling dekat terus kita olah satu persatu titik komanya apakah di citation itu apakah langsung tiga nama tiga nama boleh masuk atau cuman kalau tiga penulis tiga autor itu harus satu saja yang masuk dan ditambah add all itu semua bisa diatur di CSL dan lumayan mudah mudah-mudah gampang karena yang kalau pakai CSL yang otomatis tadi yang dicontohkan di materi sebelumnya itu setelah kita edit otomatis kita bisa melihat review di bagian hasilnya seperti apa jadi jadi agak enak lah untuk ini yang penting ada waktu untuk coba korek-korek CSL-nya itu barangkali jawaban yang bisa saya sampaikan terima kasih baik Pak terima kasih atas jawaban dari Pak Rifai untuk menambahkan kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak boleh boleh oke Pak istiqlal oke tadi dari pertanyaan untuk Manolo Suri style referensi dari Ibu Rohana selanjutnya dari Poltekes Jambi ada Ibu Karin Tika pertanyaannya adalah sebagai pengelola jurnal jika penulis mengirimkan naskah dengan menggunakan endnote dengan footnote bagaimana cara mensinkronisasinya mensinkron referensinya dengan mendelay mungkin bisa langsung dijawab Pak ya itu saya gak bisa menjawab kalau yang itu saya gak pernah pakai endnote saya masih menggunakan endelay jadi Pak Faisal mungkin yang endnote soal endnote endnote maksudnya model citasi atau endnote sebuah produk itu beda loh ya itu beda ya tapi disini tulisannya belum tertulis jelas ya tapi disini menggunakan endnote dengan citasi note di akhir itu kayaknya mungkin software ya endnote dengan kalau footnote itu kan software yang bawaannya Microsoft Word kalau yang endnote ya software endnote mungkin itu juga biasanya kalau kita pengelola jurnal dapat masalah seperti itu biasanya saya tidak tahu kalau saya biasanya dapatnya langsung auto apa dia langsung memberi informasi apakah kita mau masukkan ini jadi kalau cara yang cara yang ini footnotenya itu kalau kita kita harus punya footnote juga berarti kita harus punya software footnote sorry kita harus punya software endnote itu kita export library-nya dulu kita simpan library-nya dulu setelah kita simpan library-nya kita import kembali ke mendeli itu bisa itu biasa saya lakukan kalau kita dari endnote mau ke mendeli tapi kalau dari mendeli ke endnote biasanya dia langsung tangkap dia langsung baca pengalaman saya tapi mungkin pengalaman orang beda-beda jadi itu saya kalau saya untuk dari endnote ke mendeli endnote-nya itu saya export dulu ke library-nya export dulu ke database si endnote itu dan itu bisa diimpor balik oleh mendeli mudah sekali tidak hanya itu berarti kita butuh endnote yang tidak gratisan kita bisa pakai yang gratisan tapi dibatasi biasanya hanya tidak sampai 10 library yang bisa dia export satu kali jalan jadi harus diulang-ulang diulang-ulang export dulu sebagian terus export lagi sebagian terus sampai semua baru impor rame-rame ke mendeli itu yang biasa saya lakukan terima kasih baik Pak Rifai terima kasih atas jawabannya sudah cukup menjawab ya kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak ini dari Pak Ahmad Syahrul Khoyr bagaimana caranya untuk mengubah bahasa misalkan end menjadi dan kemudian eksektera menjadi DKK dan juga lanjut ke pertanyaan dari Pak Yusuf Laiso apakah ada ketentuan mendelai terkait dengan tahun penerbitan buku ketika tulisan mau dimasukkan ke jurnal atau skripsi tesis dan disertasi silahkan mungkin dari Pak Istiqlal bagaimana cara mengubah bahasanya dari bahasa itu kalau ya kalau saya gak tahu ya kalau apa namanya yang ada fasilitasnya dimindili dari end ke dan tapi saya pernah baca itu settingan bahasa di laptopnya diubah menjadi Indonesia itu bisa tapi saya belum pernah mencoba tapi kalau saya lebih memilih ke TSL editor tadi kalau kita ingin memang bekerja dengan itu agak lama atau tidak hanya sebentar ya jadi kita bisa ubah kata hubungnya end menjadi dan apa namanya dan simbol itu atau pakai dan itu bisa di edit di TSL tapi mungkin ada teman-teman yang tahu kalau merubahnya di ada di station style pak ada di station style nanti station and bibliography language disitu ada Indonesia dipilih aja Alhamdulillah Pak Yai sudah turun tangan iya jawaban terima kasih atas jawaban dari Pak Busro lanjut lagi Pak sekalian ini untuk mengenai ketentuan Mandalay terkait dengan tahun penerbitan buku ketika tulisan mau dimasukkan ke jurnal atau skripsi tesis dan disertasi jadi pertanyaannya apakah ada ketentuan Mandalay terkait dengan tahun penerbitan buku itu aja kalau di Mandalay tidak ada ketentuannya itu tinggal kebijakan saja di kampusnya seperti apa biasanya sekarang umumnya memang terbitan 10 tahun terakhir tapi kalau Mandalay tidak mengatur apapun asalkan file PDF-nya ada kemudian bisa di metadata juga bisa kita buat kita create misalkan kita punya file PDF kemudian kita ingin isikan Mandalay tidak ada ada aturan tentang itu itu masalah gaya selingkung kampus saja tapi umumnya sekarang memang terbitan usahakan yang 10 tahun terakhir seperti itu mungkin pertanyaannya kok tidak tampil ya buku jadi tanyaan Pak Yusuf itu Pak tadi sudah ditampilkan sebenarnya iya lupa ini Pak ya dari Pak Yusuf Laisow tadi ketatuan Mandalay terkait dengan tahun penerbitan buku ketika tulisan tersebut mau dimasukkan ke jurnal skripsi dan disertasi mungkin ada tambahan dari ibu yang lain silahkan saya menambahkan Pak Laili di chat saya sudah memberikan jawaban kaitannya dengan itu hampir sama dengan jawaban yang siapa tadi Pak yang menyampaikan kaitannya dengan itu setahun saya kaitannya dengan artikel ataupun dalam bentuk tulisan apapun di Mandalay tidak ada patasan kaitannya dengan tahun hanya saja memang kalau kaitannya dengan penulisan disertasi ataupun penulisan untuk jurnal internasional biasanya memang diharapkan 5 tahun ataupun 10 tahun terakhir seperti itu yang diharapkan kalau kaitannya dengan ini tidak ada patasan tahunnya terima kasih Mbak Laili baik ibu terima kasih terima kasih atas jawabannya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ini dari dua lagi saja kemudian kita langsung beralih ke Pak Busro pertanyaannya seperti ini dari Ibu Dias pernah bikin modifikasi style reference di Mandalay untuk OJS bisa digunakan dan diakses banyak orang tapi bertahan cuma 3 bulan kemudian bulan keempat ini hilang dari Mandalay kira-kira mengapa dari Ibu Dias silakan Pak Istiqlal kalau masalah itu saya belum pernah membaca term and condition-nya dari Mandalay terkait lama penyimpanan saya kira mungkin itu bisa di apa simpan kalau hilang ya kita upgrade lagi aja maksudnya kalau memang bulan keempat hilang ya kita upload lagi kita unggah lagi mungkin nanti kita share ulang itu mungkin salah satu cara darurat untuk mengatasinya tapi saya belum pernah membaca apa namanya term and condition-nya kalau hanya boleh diperbolehkan 3 bulan secauh ini bisa berbulan-bulan yang bisa asalkan tidak ada error ketika itu ya baik Pak terima kasih baik pertanyaan selanjutnya dari Unidayan Baubau pertanyaannya dari Bapak Rizal Arisman apakah Mandalay ini kompatibel untuk semua OS dan Microsoft Word karena ada kasus Mandalay setelah diinstall ini tidak bisa dibuka karena ada missing file kalau untuk permasalahan seperti ini ini Mandalay usahakan OS-nya itu OS mulai Windows 7 dan Word-nya itu kalau 2007 itu masih bisa tapi harus ada mungkin beberapa penyesuaian termasuk add-in tadi yang sudah dijelaskan di awal tapi kalau kompatibel untuk semua jenis OS itu ketika kita download Mandalay itu sudah ada pilihannya ya mau untuk download ke yang mana kemudian pilihannya apakah mau pakai Mac atau pakai Windows itu sudah ada pilihannya tapi kalau sekarang kita mulai Windows 7 itu tetap jalan kalau Windows ya mulai Windows 7 jalan kalau bawahnya saya belum pernah mencoba ya Windows 7 ke atas itu masih jalan kalau Office itu kalau mau aman itu gunakan ya yang 2010 paling enggak karena beberapa kasus yang 2007 ketika installing itu nanti ada plug-in plug-innya itu nanti tidak muncul tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldeva sama Pak Faisal tadi soal plug-in tadi sudah clear saya kira baik Bapak terima kasih atas jawabannya saya rasa sudah cukup untuk tema mendilai troubleshooting yang kedua selanjutnya kita beralih ke mendilai tips and trick yang akan di-share oleh Pak Busro sebentar ya saya izin share screen lagi Pak Busro sudah hadir ya siap oke sebentar ya Bapak saya perkenalkan sedikit sebelum Bapak memaparkan materinya jadi Pak Busro ini akan men-sharing mengubah pengutipan manual ini ke Mandela jadi ini sangat sering dipakai dan sering kita temukan jadi kita sudah membuat kutipan secara manual kemudian ketika kita menemukan ternyata Mandela bisa melakukannya bagaimana cara mengubah prosesnya itu jadi dimana Pak Busro ini juga dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga managing editor wawasan jurnal ilmiah agama dan sosial budaya yang sudah terakreditasi Nasional Sinta II sekaligus juga editor in chief religious ini jurnal religious dan juga sebagai anggota pengawas relawan jurnal Indonesia serta LTN PWNU di Jawa Barat Bapak dan Ibu bisa menghubungi Pak Busro atau Kang Busro seringnya dipanggil seperti itu melalui busro at uinsgd .ac.id dan busro at relawanjurnal.id dengan Orchid ID dan Skopus ID yang bisa Bapak Ibu lihat yang tampil di layar dan saya perhatikan juga ada sekitar 600 orang yang sedang menonton live YouTube di RJI ini karena berarti sangat penting sekali untuk dan banyak sekali dosen ataupun mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang ingin mengaplikasikan dan juga permasalahan troubleshooting di Mandela ini oke kepada Pak Busro saya persilakan untuk presentasi Pak untuk memaparkan materinya bagaimana cara mengubah pengutipan manual ke Mandela silakan Pak oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang menjelang sore saya memastikan suaranya jelas jelas Pak oke Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Ibu Laili sudah memberikan kesempatan seperti yang tadi sudah diperkenalkan tidak perlu saya perkenalkan ulang kali ini saya akan memulai menjelaskan mengenai sebenarnya lebih ke praktek penggunaan Mandela setelah kita dua minggu yang lalu secara berturut-turut kita belajar dari mulai yang basic dari mulai yang dasar-dasar inilah saatnya kita gunakan itu ini saya mau mengutip sebuah pepatah Arab tidak ada kaitannya dengan agama sebenarnya walaupun dengan berbahasa Arab ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tanpa buah kita jangan sampai jadi hanya kayu saja kita memberi manfaat yang lainnya jadi kesempatan ini lebih tepatnya kita mengamalkan beberapa tips-tips beberapa hal-hal yang sudah dipelajari di minggu-minggu sebelum di minggu-minggu sebelumnya sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit kenapa sih kita harus pakai aplikasi salah satunya Mendeley kalau dalam hal ini ada apa sebenarnya dengan Mendeley kita mulai dari sana jadi jangan sampai kita itu oh jurnal harus pakai Mendeley nulis skripsi harus pakai Mendeley tapi kita tanpa tahu usulnya ada apa sebenarnya dibalik itu semua yang diinginkan sebenarnya tiga hal ini minimal bahwa ini Mendeley ini kan sebenarnya untuk lebih ke menyasar bagian referensinya saja dari sebuah tulisan ilmiah yang banyak strukturnya itu hanya bagian kecil dari sebuah step sebuah banyak bangunan tulisan itu yaitu yang diinginkan dalam sebuah referensi adalah bahwa referensi itu sesuai dengan formatnya dengan stylenya dengan mazhabnya itu yang diinginkan yang kedua minimal bahwa sebuah referensi itu konsisten setelah sesuai ya semuanya sama sesuai semuanya artinya itu konsisten dan yang ketiga referensi itu sebaiknya hanyalah hal-hal yang di-reverse saja yang di-sitir saja yang di-kutip saja jangan sampai di bagian referensi misalnya ada sumber-sumber referensi tertentu yang sebenarnya di teksnya itu tidak digunakan sama sekali jadi akhirnya daftar pustaka itu menjadi daftar bacaan yang dibaca orang itu bukan daftar yang disitir dari si penulis itu nah minimal tiga hal ini mungkin masih ada banyak hal yang lainnya tiga hal ini bisa dilakukan oleh aplikasi salah satunya Mendeley namun perlu diingat ini ada tadi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya jangan beriman kepada alat walaupun Mendeley bisa melakukan tiga hal ini tapi jangan beriman kepada alat tetap harus ada manusia yang memantau yang memeriksa metadata dan lain-lainnya itu tetap harus kita lakukan tambahan selain tiga hal ini ini gak ada kaitannya dengan Mendeley yang di bagian kiri ini tadi juga sudah dibahas di pertanyaan terakhir tadi yang sudah dikomentarin juga referensi yang diinginkan baik dalam jurnal maupun dalam karya ilmiah yang lainnya itu harus primer sebaiknya primer dan di Mendeley kita enaknya ada fasilitas pencairian itu dan mutakhir tadi juga sudah dibahas jadi gak perlu saya panjang lebarkan lagi itu secara umum kenapa sebenarnya kita menggunakan aplikasi secara pragmatis ini secara pragmatis penggunaan aplikasi pada sebuah jurnal itu akan berefek positif juga pada akreditasi jurnal itu ini pragmatis pengelola jurnal banget ini bahwa ketika artikel yang diterbitkan di jurnal itu menggunakan Mendeley dan benar penggunaannya maka kita dapat penambahan skor tiga skor satu dari inteksnya pengutipannya dan skor dua dari penyusunan daftar pustakanya ini pesan untuk penulis para penulis dan karena disini juga sepertinya banyak pengelola jurnal bantulah pengelola jurnal maka penulis pun akan dibantu oleh pengelola jurnal sebenarnya seperti itu kalau penulisnya dari awal sudah mengikuti yang diinginkan pengelola jurnal maka naskahnya pun minimal akan diproses ke bagian berikutnya tapi kalau sudah gak nurut biasanya ya baru dilirik baru dilihat langsung bisa jadi langsung direjek nah ini perlu diingat saja tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam sebuah karya ilmiah referensi karena referensi yang akan disasar oleh Mendeley itu hanyalah salah satu bagian terkecil bukan terkecil salah satu bagian kecil saja dari struktur karya ilmiah yang besar artinya kita jangan melulu terus-terusan fokus ke bagian referensi dan Mendeley ini salah satu alatnya tanpa kita juga memperhatikan bagian-bagian yang lainnya yang jauh lebih besar juga jadi yang adil lah porsinya jangan terlalu fokus dimanapun jadi struktur ini harus sering-sering kita cermati nah ini yang akan saya lakukan disini itu sebenarnya banyak masalah yang terjadi di kalangan kita teman-teman teman-teman kita bahkan bahwa kita kenal Mendeley-nya ini belakangan tapi sebenarnya kita sudah punya tulisan ini gimana caranya biar kata jurnal ini suruh pakai Mendeley tapi saya ini udah jadi tulisannya nah itu kan kebalik seharusnya idealnya proses penggunaan Mendeley itu terus-menerus sambil menulis ketika menulis ketika mencari referensi itu gunakan aplikasi Mendeley itu idealnya tapi yang terjadi kenyataannya artikel sudah jadi tulisan sudah jadi baru kata jurnal disuruh pakai Mendeley ini cerita klasik yang banyak terjadi ataupun cerita yang lainnya pengelola jurnal pengelola jurnal karena pengen terakreditasi biar poinnya besar makanya dia menggunakan Mendeley jurnal itu tapi yang terjadi adalah penulis itu mengirimnya tidak menggunakan Mendeley akhirnya dalam tanda kutip pengelola jurnal itu memaksakan diri untuk mengwakili si penulis untuk memendeleykan ini banyak terjadi tidak usah ditutup-tutupi banyak orang juga melakukan praktek praktek semacam ini salah? enggak justru betul membantu dan yang diinginkan dari sebuah referensi kan tiga hal tadi siapapun yang melakukannya asal tiga hal tadi terpenuh ya bagus nah itu ini idealnya tapi realnya kan tadi seperti dua cerita tadi maka yang dilakukan ketika kita mengalami misalnya seperti dua cerita tadi maka seorang penulis atau seorang pengelola jurnal perlu menyusun ulang referensi-referensi yang sudah ada tersebut nah penyusunan ini ini sepengelola jurnal juga sama walaupun penulis ini mengirimkan artikelnya dengan Mendeley sekalipun saya tidak lantas langsung percaya kepada hasil Mendeley-nya penulis saya perlu mevalidasi juga referensi-referensi yang sudah dikirimkan karena tadi seperti yang sudah dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya bahwa ada metadata-metadata yang salah nah berakibat fatal ketika penulis hanya drag and drop sebuah referensi ke Mendeley kemudian mengutipnya tanpa memperhatikan kembali metadata-metadata data tersebut proses ini juga proses yang akan kita praktekkan juga bisa juga untuk mengupdate referensi karena dua hal tadi referensi yang diinginkan oleh pengelola jurnal misalnya harus primer dan mutakhir ini juga bisa sambil update kita sambil baca-baca ulang sambil memendeleykan ulang oh ternyata ini terlalu lama misalnya kita cari lagi di Google Scholar kemudian kita perbaiki dengan update referensi-referensi terbaru itu bisa dilakukan nah maka perlu diperhatikan juga karena ini sifatnya sering terjadi seperti ini maka perlu diperhatikan yang mau melakukan ini bahwa kemampuan menilai dasar tadi yang dari minggu kemarin itu dua minggu kemarin itu sudah pernah kita lakukan karena kita yang akan dilakukan sekarang adalah tidak tartib tidak tartib itu ya tidak berurutan ya kadang loncat-loncat kemana-mana karena ini praktek penggunaannya itu sendiri yang dibutuhkan berarti pertama itu artikel sebelum tercerahkan ini maksudnya artikel yang belum pakai mendeley yang perlu dibutuhkan saya sudah siapkan ini artikel real dari penulis yang mengirim ke saya belum menggunakan mendeley nanti saya gunakan yang kedua yang mendeleynya itu sendiri berserta akunnya berserta desktopnya yang sudah terinstall yang ketiga ini menurut saya ini penting google solar juga kita perlu gunakan ini untuk memverifikasi tujuannya yang dua terbawah ini juga senjata tambahan git makropus ini untuk mencari referensi untuk memverifikasi juga tapi ini sifatnya yang biasanya yang berupa jurnal-jurnal dia bekerjanya berdasarkan berdasarkan nomor doi pada sebuah referensi dia nyarinya disini ada doinya atau tidak kalau yang paling bawah ini enustyle.io ini biasanya saya gunakan ketika sebuah referensi yang manual itu berupa buku maka saya menggunakan enistyle yang berupa jurnal jadi biasanya saya mencari pertama di git makropus dulu kemudian pindah ke google solar kalau sudah nyerah di enistyle kalau sudah nyerah juga maka manual cara yang saya gunakan ini bisa jadi berbeda dengan orang yang lainnya karena beda sentuhan dengan masalah yang dihadapi bisa mengakibatkan perbedaan cara-cara yang ditempuh juga oke nanti saya praktikan slide ini karena sudah diunggah diminta diunggah sebelum kegiatan berlangsung maka nanti video dokumentasi ini juga akan saya unggah juga di website saya juga dan di channelnya RJ jadi kalau yang membaca slide ini prakteknya nggak kelihatan maka saya linkkan url-nya agar bisa langsung bisa dilihat oke saya praktekkan penggunaan Mendeley ini ini bisa screen sharing multi aplikasi nggak ya kalau zoom mau saya konfirmasi apa yang terlihat ini Microsoft Word sebuah artikel betul pak ini Microsoft Word yang terlihat di layar oke ini saya mau membuat sebuah kasus bahwa saya memiliki artikel ini dan artikel ini terlanjur ditulis aplikasi penggunaan referensinya secara manual bahkan menggunakan footnote seperti kasus yang tadi ada penanya tadi maka yang harus saya lakukan adalah membuka Mendeley-nya harus bolak-balik aplikasi ya sharingnya ya membuka Mendeley-nya dan memakmurkan Mendeley-nya mengisi Mendeley-nya dengan referensi-referensi yang ter terah di daftar referensinya dan kutipannya secara singkat saya praktekan beberapa kutipan saja ini ada sebuah sebuah paragraf bahwa paragraf ini dikutip dengan poin 1 di sini poin 1 dari tulisan ini maka copy saja ini kemudian biasanya ada yang membuatnya seperti ini semua referensi di copy semua kemudian kita cari di alat yang browser mana browser alat yang ke 4 ini kita bisa gunakan ini untuk mencari semuanya dulu harapannya dalam salah satu atau salah banyak dari referensi ini ada yang match match itu berarti berupa kalau ini gate macropus maka berupa referensinya berupa jurnal yang memiliki doi nanti di sini biasanya sudah ditemukan hal-hal itu ini biarkan saja sambil mencari karena ini sangat banyak dan kita butuhkan juga adalah google solar nah ini kalau google solar keuntungannya banyak referensi yang terdata di sini baik punya doi ataupun tidak kekurangannya kita satu-satu nyarinya satu referensi satu judul satu judul satu judul berbeda dengan yang dilakukan git macropus ini oke saya kembali ke naskahnya saya yang biasa saya lakukan sekaligus untuk memverifikasi referensi referensi ini misalnya ini referensi nomor satu maka saya copy referensi ini ini jelas buku maka kalau buku saya biasanya mencarinya langsung ke GS saja ya ditemukan klik copy ini tanda petik 2 ini kemudian download referensinya saja tinggal kita masukkan ke mendeley agar lebih rapi kita bisa membuat folder dan kita nah ini kan teknis 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 ini kan sudah dipelajari di pertemuan pertemuan sebelumnya kita cek sekaligus ini cek saja biar rapi sekalian judulnya jelas autornya nggak ada karena ternyata yang ditulis adalah editor tahunnya ada page ini nggak perlu diisi di sini karena page nanti diisinya langsung ke citasi yang bersangkutan cukup cukup aman maka tinggal kita langsung diganti ataupun nanti nunggu semuanya selesai tapi saya biasa melakukannya langsung diganti di sini jangan langsung dihapus barangkali ada yang perlu ditambahkan misalnya halaman sepertinya di sini ada halaman halaman satu di sini belum menggunakan halaman maka tinggal kita klik saja ini highlight edit citation pilih yang ini page nya satu ditulis menilai keluar kalau ini kelihatan perubahannya ini ibit berarti masih sama dengan referensi ini boleh di copy atau boleh juga seperti tadi milih dari nah ini karena ini ibit tapi di sini halamannya 16 maka kita edit citation lagi dan di sini ganti 16 dan seterusnya masih ibit berarti gak perlu saya lakukan nah ini ada jurnal dari sarasan bas kita cek karena jurnal ini tadi sudah cari di sini apakah di sini ditemukan nah bas sarah judulnya international politic and bla 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 ternyata match langsung saja ambil doinya dan copy orang lain biasanya langsung di copy langsung di download seluruhnya tapi saya gak melakukan itu karena terlalu kotor nantinya banyak data yang tidak terpakai juga mending saya biasa lakukan ambil saja doinya add entry manual dan masukkan doi ini di tempatnya doi baru dicari maka metadata akan pindah semua ke sini gak perlu filenya dalam mentransformasikan karena semuanya sudah terjadi tinggal kita ambil saja metadata nya sudah tinggal kita ganti yang tadinya footnote kita masukkan ke sini dengan ini kalau seperti ini ini salah penulisannya karena nama Sarah ada di luar kurung maka yang di dalam kurungnya pun harusnya gak ada kita cek tinggal kita edit pilih boost suppress oke nah ini yang betul kalau sudah seperti ini tinggal kalau sudah selesai yang ininya bisa dibuang lagi ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya nah ini juga buku kita harus bisa sendiri mengira-ngira ini buku atau jurnal atau tipe lainnya seharusnya sih gak terlalu susah juga ini buku karena ini buku saya cari sekali lagi di GS ketemu ini ada ketemu download refman nya tarik ke mendeley cek biasa autornya ada karena ternyata pakai editor baru kita lakukan pengutipannya hapus kalau sudah selesai dan seterusnya sepertinya ini gak perlu dicontohkan yang lain-lainnya ini jurnal lagi jurnal coba kita konfirmasi di git makrofus tadi dan ternyata git makrofus pun menemukan tidak ada dengan artikel yang dimaksud karena yang dia temukan hanya judul-judul ini semuanya gak ada dari Fatima maka ya tinggal kita cari ulang di GS itu artinya artikel ini tidak memiliki DOI dan di GS pun ini barangkali mungkin penulisnya ada salah metadata coba kita rangkum sedikit dan memang artikel ini hanya ada kutipan dari orang sebelumnya ini gak tersedia barangnya secara digital mungkin ini dari jurnal cetak tapi jurnal cetak ini sudah pernah ada yang mengutip ini kita bisa menggunakan kutipan orang sebelumnya pun bisa ini kan gak ada filenya file yang bisa didownloadnya ini bisa juga simpan tarik ke Mendeley kalau Mendeley gak kelihatan bisa dibayangkan saja saya sedang melakukan proses penarikan dan sekarang tinggal kita kutip nomor enam insert dibayangkan saja saya sedang melakukan proses insert karena Mendeley dasar tadi sudah dilakukan karena Fatima ini sudah ada di luar kurung seperti biasa tinggal di edit proses editnya tinggal di edit insert edit citation dan tinggal di suppress author maka meninggalkan hanya tahunnya saja kalau menambahkan halaman kita pun bisa melakukannya disini ada page tinggal kita tambahkan halaman misalnya 45 ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan yang mengubah bahasa mengubah bahasa ini ada di bagian citation style more style kemudian di more style kemudian di bagian citation and bibliography language ini kita tinggal ganti ke Indonesia misalnya kita butuhnya seperti itu jadi ada di bagian yang tadinya P berubah menjadi hal saya mau ubah lagi juga bisa dan seterusnya ini yang kita lakukan kalau kasusnya sudah terlanjur sudah jadi artikelnya kemudian kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk Mendeley terakhir mungkin agar bisa lebih panjang untuk diskusi nantinya tinggal kita insert referensinya referensi yang lama saran saya jangan dihapus dulu karena bisa jadi ada referensi yang tidak ditemukan informasi lengkapnya bisa jadi insert bibliography hanya sedikit yang tadi saya contohkan soalnya maka timbul seperti ini nah kembali ke cerita tadi saya punya orang-orang yang punya masalah dengan masalah ini mereka malah jadi protes kok menggunakan Mendeley malah jadi susah kita harus kerja dua kali saya suka jawab ya karena prosesnya tidak tartib tidak dari awal kita menggunakan Mendeley maka kita kerja dua kali tapi setidaknya tiga hal tadi kita bisa terpenuhi kemudian ini memang untuk kali pertama masih agak repot tapi mungkin di next artikel kita tidak lagi repot karena seseorang itu punya kecenderungan referensi artikelnya itu mirip-mirip dengan referensi artikel-artikel proyek-proyek sebelumnya kenapa? ya karena kita punya kekhususan di bidang tertentu kan gak mungkin saya punya referensi-referensi di bidang yang tidak punya bidang saya walaupun mungkin hal itu terjadi tapi sangat kecil kemungkinannya referensi-referensi tersebut akan saya gunakan dalam penulisan karya ilmiah saya jadi di awalnya memang agak repot tapi mungkin setelah ini mereka jadi sadar bahwa ketika kita mengurangkan nilai seperti ini ini jauh lebih efektif kemudian kita juga bisa sambil meng-upgrade referensi yang ada misalnya ini yang yang biasa dilakukan misalnya ini terlalu tua ini halam sampai dari tahun 2016 seringkali kita tinggal ngopi saja sebuah pernyataan ini kemudian kita cari di di google solar kemudian kita lakukan hal yang seperti tadi itu maka referensi yang digunakan menjadi bervariasi misalnya ini itu sama dengan pernyataan tadi ya tinggal kita download dan bisa jadi dalam sebuah pernyataan akhirnya yang sebelumnya hanya satu referensi sekarang bisa lebih dari tiga referensi yang akhirnya artikel kita jauh lebih berat berat karena referensinya banyak kadang-kadang pengelola jurnal baru lihat referensi wah penuh layak ada orang-orang yang hanya mencium dari hal-hal tertentu itu salah satunya referensi setelah orang mencoba cara ini kemudian kesimpulannya tetap mereka berat menggunakan Mendeley ini susah menggunakan Mendeley ini jangan dipaksakan karena pertama teknologi digunakan untuk membantu manusia ketika teknologi itu ternyata malah menyusahkan manusia ya tinggalkan Mendeley ini dan aplikasi apapun khusus di bagian penulisan referensi ini walaupun tidak menggunakan Mendeley yang penting tiga hal tadi terlaksana ya sebenarnya pengelola jurnal juga tetap menerima atau tulisan kita jadi tetap baik tulisan yang baik tanpa menggunakan Mendeley akan tetap baik sebenarnya tidak ada pengaruhnya Mendeley ini jadi membuat lebih baik secara substansi tapi kalau lebih baik secara kekonsistenan seperti tadi ya jelas itu mungkin Ibu Laili yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar terlebih dahulu saya lebih enak ketika disambi dengan diskusi diskusi ringan silahkan baik terima kasih atas sharingnya yang sangat menarik dan sangat aplikatif apalagi sebagai pengelola jurnal ya Bapak baik selanjutnya sebelum diskusi kita ada tips dan triks juga dari Pak Erik Pak Erik sudah hadir Pak Erik saya share dulu boleh share apa ya share perkenalan dulu sama Pak Erik Kunto Ari Wibowo jadi Bapak akan sharing juga tips dan triks mengenai mendelai ini sudah ahlinya juga jadi Bapak juga sebagai PSPI Relawan Jurnal Indonesia dan dosen di Universitas Widya Dharma buat Bapak Ibu bisa mengintip kegiatan beliau di www.erikunto.com atau juga di Erik Kunto ini Instagramnya Pak ya dan juga bisa dilihat di artikel-artikel yang Pak Erik tulis di akun Orchid beliau baik Pak Erik silahkan untuk mengaparkan materi mengenai tips dan triks di Mandalay monggo Pak oke terima kasih Mbak Laily ini berapa menit nih 5 menit pas 10 menit pendek aja ya oke Bapak Ibu selamat datang 30 menit cukup Pak 30 menit oke ini karena dadaan Bapak Ibu mohon maaf ada beberapa advisor lain nah mungkin saya sedikit akan membahas terkait dengan Mandalay Suggest jadi Mandalay Suggest itu adalah sebuah fitur yang dimana bisa memberikan informasi terkait dengan artikel-artikel yang relevan begitu saya akan tunjukkan Mandalay Suggest seperti apa oke apakah sudah tampil Mbak Laily yang tampil foto Bapak sekeluarga aduh ini gak tampil oke lagi loading sekarang sudah tampil Pak sudah tampil email saya Mandalay nya Mandalay email kan email wait hey Eric here are personalized email email silakan Pak email ya email oke ini namanya Mandalay Suggest Bapak Ibu jadi ketika kita memasukkan sebuah referensi kemudian referensi itu makin lama makin banyak dan kemudian ternyata karena riset kita juga gak kemana-mana begitu jadi referensinya adalah referensi-referensi yang relevan yang nanti akan ditarik data aja itu dengan algoritma dari Mandalay nah nanti ketika kita menambahkan nah ini karena data saya di Mandalay Library itu isinya tentang linguistic landscape itu mungkin ada sekitar 2000an lebih metadata jadi nanti dia secara berkala akan memberikan informasi-informasi terkait dengan artikel maupun proceeding yang relevan dengan apa yang ada di library kita ya jadi ini misalnya ada linguistic landscape kemudian nanti ada kaitannya dengan linguistic and education ada kaitannya dengan language identity nah itu karena informasi-informasi ini sebagian besar ada di artikel yang ada di library saya jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan suggestion secara berkala mendapatkan artikel-artikel relevan yang dikirimkan melalui email dari Mandalay serang saya Bapak Ibu tambahkan saja metadata dari artikel-artikel yang risetnya sama dengan Bapak Ibu ini nanti akan banyak sekali ini misalnya dari linguistic landscape kemudian ada juga terkait dengan ini versi yang lain is linguistic landscape necessary kalau misalnya ini cocok dengan artikel kita ini kayaknya cocok dan baru juga tinggal klik aja di save reference nanti dia akan masuk ke library kita contoh yang lain ini ada juga tentang mobile learning mobile learning ini juga kaitannya dengan linguistic landscape tadi nanti ini akan di email secara berkala jika Bapak Ibu bertanya kapan dia akan memberikan email saya tidak bisa mencermati secara rutin mungkin ada seminggu sekali mungkin ada sebulan sekali yang jelas tarian datanya tidak bisa kita pastikan kapan jadi saran saya Bapak Ibu masukkan aja metadata artikel sebanyak-banyaknya yang relevan kalau tidak relevan tidak perlu jadi misalnya tadi yang dialami Kang Busro Kang Busro mengedit sebuah artikel ternyata ada beberapa artikel itu yang memang sesuai dengan riset kita kita save aja yang tidak sesuai dengan riset kita ya bisa kita hapus karena itu nanti akan jadi basis data di algoritmanya Mendeley nanti kita akan dikirim secara berkala seperti ini misalnya kalau kita ingin memasukkan artikelnya misalnya ini ini kayaknya cocok dengan artikel yang akan saya tulis tahun depan kita klik aja di save reference Mbak Intan apakah ini sudah kelihatan browser saya sudah terlihat Pak browsernya nanti dia akan muncul seperti ini dia akan apa namanya merujuk ke Mendeley Web tinggal kita klik aja save reference kemudian Bapak Ibu masukkan aja ke library Bapak Ibu misalnya yang ini ini kayaknya cocok kita klik di add to library nanti tinggal kita tarik datanya dari sana dari Mendeley jangan lupa di sinkron jangan lupa di sinkron misalnya kita coba kita sinkron kita coba cari yang paling yang baru ditambahkan kalau di tempat saya kebanyakannya matah metadata jadi gak banyak PDF tapi banyakan metadata karena saya fungsikan untuk narik tadi narik suggestion jadi kita gak perlu nyari artikel jadi sembari kita browsing kita nambahkan itu dia bisa menyarankan artikel-artikel kita nah ini yang baru ditambahkan tadi mobil-based assessment investigating the facture ini kalau metadata nya belum sesuai belum rapi begitu Bapak Ibu tinggal klik aja di sini DOI look up kalau udah berarti udah bener ini cuma ini ya nama jurnalnya yang belum bener ya kita coba klik di look up nah ini sudah bener ya komputer and education nah tinggal kita nyari aja nih artikelnya kalau Bapak Ibu punya akses ke sekobus Bapak Ibu punya akses ke langganan yang lain lewat perbusnas misalnya tinggal nyari aja artikelnya ini tapi paling tidak kita tahu ada artikel yang relevan dengan riset-riset kita ya tadi manualization bisa dimanfaatkan caranya Bapak Ibu silahkan masukkan sebanyak-banyaknya metadata kalau yang metadata itu yang disini tidak ada logo pdf-nya ini yang kayak gini berarti ini metadata semua ini isinya memang kebanyakan tempat saya metadata kalau Bapak Ibu ingin narik metadata secara cepat Bapak Ibu bisa manfaatkan software namanya Publish or Paris bisa di download secara gratis ada versi Mac dan versi Windows nanti Bapak Ibu install tampilannya akan semacam ini tampilannya akan semacam ini sudah tampil Mbak Layli ya sudah tampil Pak sudah tampil nah ini dia bisa narik data dari Crossref dari Google Schooler dari Microsoft Academic dan juga Scopus dan Web of Science kalau yang ada Strik 2 ini dia melanggan jadi Bapak Ibu kalau punya akses ke sana bisa kalau yang Microsoft Academic ini gratis tapi Bapak Ibu diminta untuk bikin akun misalnya kita nyari dari Google Schooler klik aja Google Schooler tinggal masukkan nama penulisnya atau nama nama jurnalnya atau kata kunci atau dari judulnya disini misalnya dari judul ya kita kita ambil misalnya COVID ini tinggal di-enter kalau dari Google Schooler dia bisa narik seribu metadata metadata bukan full text jadi dia bisa ngambil metadata itu berarti isiannya hanya informasi terkait dengan autornya siapa kemudian judulnya artikel itu apa terbit di jurnal apa tahun berapa dan lain sebagainya nah ini bisa sampai seribu karena nanti akan butuh waktu lama saya stop aja sebenarnya yang dilakukan publish or perish itu seperti ketika Bapak Ibu masuk ke Google Schooler masukkan kata kunci kemudian next satu persatu tapi publish or perish ini dia menarik metadata itu dalam satu software ini dan dia akan menampilkannya seperti ini nanti bisa Bapak Ibu short berdasarkan tahun berdasarkan penulisnya berdasarkan rankingnya berdasarkan jumlah kipipannya berdasarkan publishernya dan lain sebagainya tapi sekali lagi ini hanya metadata nya nah tapi menariknya ketika kita ingin menelusur lebih lanjut tentang artikel-artikel yang telah kita tarik dari publish or perish ini misalnya kita bisa di klik seperti ini kemudian klik kanan Bapak Ibu klik aja open article in browser jadi dia akan langsung merujukkan ke artikel aslinya atau mungkin artikel dimana dia bisa menarik informasi itu nah ini ternyata diunggah di research kit ya Bapak Ibu cari aja kalau disini yang pdf berarti nanti Bapak Ibu akan dapatkan full tag nya kalau dia pdf ini dia diunggah di research kit coba contoh yang lain misalnya dari springer ini ya klik klik kanan open article in browser nanti dia akan merujuk ke publisher aslinya nanti tergantung Bapak Ibu punya akses atau dia silahkan saya merekomendasikan Bapak Ibu daftar saja di Perbusnas dia menyediakan akun untuk pelajar siswa mahasiswa dosen guru dan lain sebagainya syaratnya nanti isi dengan data KTP nanti Bapak Ibu bisa akses semua yang dilanggan oleh Perbusnas secara gratis ini nanti artikel aslinya seperti ini Bapak Ibu ingin dapatkan artikel secara full text nya karena ini apa namanya ini mungkin open access ya karena covid ya bisa pakai web importer gitu nah ini tadi publish or perish dimana kita bisa memanen metadata jadi tidak ada artikel full text nya tapi hanya metadata nya nah gimana kalau kita ingin masukkan semua ini ke Mandalay gimana caranya kita sudah dapat tadi kan misalnya dari pencarian ini ada seribu karena untuk mengaktifkan Mandalay suggest tadi kita perlu banyak metadata tinggal Bapak Ibu ke control A aja biar dia terselect semuanya terpilih semuanya kemudian Bapak Ibu klik kanan kemudian save result kemudian simpan saja dalam format BIPTEK atau RIS BIPTEK atau RIS klik dalam format RIS ini nanti akan muncul dialog box gitu jadi Bapak Ibu tinggal menyimpan menyimpan aja misalnya COVID-19 saya ambil dari GS 2020 bulan 6 tanggal 26 ini saya simpan di desktop ya kemudian cara menambahkannya ke Mandalay Bapak Ibu tinggal masuk ke Mandalay desktop seperti ini biar kelihatan tidak tercampur saya buat folder baru folder baru disini saya masukkan COVID-19 apakah tampak Mbak Layli Mandalay desktop saya ya sudah terlihat Pak tampak ya nah kemudian Bapak Ibu apa namanya import aja file-nya di file kemudian import kemudian pilih yang formatnya RIS klik tadi saya kasih nama COVID-19 cari aja di desktop COVID-19 ini tinggal di open dia akan masuk semuanya ya sudah terlihat dan sedang loading sudah prosesnya gak kelihatan berarti ya ketika tadi saya nombahkan ya atau saya ulangi ya kelihatan oh kelihatan ya gak perlu diulangi berarti ya boleh udah ulangi gak apa-apa oke diulangi saya hapus dulu jadi saya ingin menambahkan dari hasil panenan tadi file kemudian import kemudian pilih yang RIS ya karena tadi saya menyimpannya dalam format RIS kemudian cari aja file tadi COVID-19 GS ini klik kemudian open nanti metadata-nya akan masuk di sini tapi ini hanya metadata bukan full text-nya ya ini ini manfaatnya apa ya tadi kita bisa nambahin mental situation tadi jika ternyata ini ada beberapa yang Bapak Ibu inginkan untuk dibaca lebih lanjut Bapak Ibu tinggal cari aja lewat dari sini juga bisa URL sini misalnya langsung aja lihat apakah di purpose nas itu melanggan jurnal ini ini bisa diundur secara gratis atau bisa menggunakan yang lain ya portal yang lain ini aslinya apa namanya dari publisher aslinya dan kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal-jurnal yang open access daripada Bapak Ibu nyari ke berbagai jurnal ini open access gak sih artikelnya nah ini ada salah satu portal dia adalah aggregator saya mohon maaf kalau materinya loncat-loncat Bapak Ibu coba aja masuk ke paperity.org paperity.org nanti mungkin bisa di kopikan linknya di Youtube ini adalah sebuah aggregator jadi aggregator dia adalah pengepol dari beberapa penerbit ada penerbit A dia punya berbagai jurnal ada penerbit B dia punya 10 jurnal agregator dia ngumpulin dari penerbit penerbitnya dia kumpulkan artikel-artikel yang open access bisa cari di portal ini dan dia juga ada versi untuk handphone untuk aplikasi di Android maupun di iOS nanti ada Bapak Ibu install aja disini ada yang versi iOS dan juga versi untuk Android nah ini Bapak Ibu masukkan aja disini misalnya linguistik nah ini beberapa temuannya karena dia adalah aggregator jadi dia tidak hanya tertuju pada satu publisher dia tidak aja tertuju pada satu publisher tertentu tapi dia mengumpulkan dari berbagai macam publisher ini tinggal di klik kanan aja nanti akan dirujukan pada abstractnya tapi ini masih di lamannya paper retic nanti ada di bawah sini ada ini ya this is a preview of a remote ini Bapak Ibu klik aja di link di bawah ini kalau ingin mengunduh link apa ingin mengunduh artikel full textnya tapi di paper retic ini sebenarnya sudah ada preview nya apakah ini cocok dengan yang Bapak Ibu inginkan gitu kalau cocok ya tinggal di klik disini nanti akan dirujukan ke link publisher aslinya yang tentunya pasti open access ya bisa Bapak Ibu unduh full textnya sudah terbuka secara sempurna tinggal masukkan aja lewat back importer ini tadi prinsipnya paper retic masukkan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan kemudian buka artikelnya ini juga ada filternya nanti bisa dimanfaatkan disini misalnya berdasarkan tahun kemudian nanti ketika Bapak Ibu mengamati atau mendapati di halaman yang seperti ini cari aja link yang paling bawah memang tidak ada dialog blog kayak unduh download ada logo pdf nanti ada disini di sini di klik di link di bawah ini jadi dia akan terhubung ke artikel aslinya yang pastinya open access oke itu untuk nyari artikel yang mungkin teman-teman punya kendala karena enggak punya akses ke jurnal-jurnal yang berbayar ini adalah portal untuk para artikel para jurnal yang dia terbuka aksesnya atau dikenal dengan open access dan saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk mendaftarkan akun di Perpusnas karena Perpusnas juga sudah melanggan menggunakan uang negara tentunya kita harus manfaatkan juga untuk kepentingan seperti ini oke ini untuk narik metadata data dan mungkin ada sedikit dua hal lagi yang ingin saya sampaikan masih ada waktunya Pak masih 5 menit saja sih masih 5 menit oke sedikit ya terkait dengan anotasi Bapak Ibu ini misalnya anotasi kalau Bapak Ibu ingin melakukan anotasi sebenarnya bisa seperti ini kemudian di blok seperti itu di blok kemudian Bapak Ibu klik saja yang di tengah untuk menambahkan catatan atau yang paling kiri untuk menambahkan sorotan atau highlight sebenarnya ini warnanya beda-beda Bapak Ibu bisa warna kuning untuk standarnya memang defaultnya warna kuning dan Bapak Ibu bisa ganti warnanya ini tinggal di klik saja kemudian nanti Bapak Ibu pilih saja warnanya ini menjadi misalnya purple fungsinya apa itu Bapak Ibu membaca terutama yang perempuan mungkin ya karena saya juga gak rajin seperti ini jadi bisa kasih kode tertentu misalnya untuk warna kuning ini untuk misalnya temuan dia apa yang warna ungu ini untuk metode dia apa yang warna apa lagi ini misalnya dari simpulan dia jadi bisa jadi macam-macam seperti ini dan kalau Bapak Ibu berkolaborasi menggunakan Mendeley jadi kita juga bisa sharing dokumen sharing PDF menggunakan Mendeley jadi kita buat salah satu folder kemudian saya masukkan PDF PDF disitu full textnya dan saya undang kolaborator saya dari manapun itu kalau gak salah ada 20 peserta untuk yang bisa bergabung dalam grup yang privat kalau grup privat nanti bisa share PDF juga gak hanya metadata sehingga ini juga bisa dimanfaatkan misalnya nanti kalau saya yang coding saya kasih anotasi saya kasih warna yang kuning kemudian untuk kolaborator lain dia menggunakan warna yang abu-abu nanti sehingga kelihatan ini yang highlight siapa ini yang highlight siapa ini salah satu tips juga jika Bapak Ibu rajin jadi nanti kelihatan satu warna oh ini simpulannya oh ini metode yang dia lakuin oh ini klaim dia jadi bisa di dipermudah dengan menggunakan highlight dan yang terakhir Bapak Ibu saya ingin menginformasikan bahwa dengan menggunakan akun Mendeley Bapak Ibu jadi Bapak Ibu nanti bisa mengakses yang namanya researcher academy kok hilang oke ya ini namanya researcher academy sudah tampak Mbak Layeli sudah terlihat Pak gambarnya apa Pak ya ini gambar mengenai researcher academy kursus online gratis untuk peneliti pemula dari ASMIR laki-laki atau perempuan anak kecil yang perempuan oke bapak Ibu nanti dengan menggunakan akun dari Mendeley Bapak Ibu bisa bergabung ke researcher academy ini adalah sebuah kursus daring terpadu masal atau kita kenal dengan istilah MOOC jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan akun Mendeley Bapak Ibu kemudian login aja di researcher academy dengan menggunakan akun Mendeley Bapak Ibu gratis nanti ini isinya saya akan lihatkan ada 65 modul pembelajaran jadi mulai dari kita mau bikin riset sampai nanti kita diseminasi dan sounding dari hasil riset kita jadi ini mulai dari nyari funding kemudian research data management kemudian bagaimana mencari kolaborator ini tabak-tabaknya dibagi ke dalam lima besar ini kemudian juga nanti ada terkait dengan penulisan nanti ada bagaimana persiapan untuk dalam menyiapkan manuskrip nanti ini ada beberapa materi lagi dan banyak sekali jadi saya butuh waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan ini karena sangat banyak sekali jadi isinya ada video dan ada juga suplemen dalam bentuk pdf bisa pelajari secara mandiri kemudian nanti kadang ada beberapa itu yang ada quiznya jadi kita harus menyelesaikan quiz dengan target tertentu sehingga nanti kita bisa mendapatkan sertifikat juga kemudian ada juga terkait dengan publishing kemudian bagaimana sih cari jurnal yang tepat kemudian terkait dengan etika open science dan lain sebagainya saya belajar banyak dari sini karena di Indonesia memang banyak juga untuk kursus ataupun mentoring yang menyediakan secara lengkap terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang peneliti yang handal karena biasanya kalau peneliti-peneliti awal peneliti-peneliti pemula dia tidak punya mentor tidak punya petunjuk tidak punya peminding bagaimana dia harus melakukan riset dengan baik ini salah satu cara Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri ini ada 65 modul saya ulangi lagi kemudian nanti seperti ini ada pdf ini bisa diundur saya akan tunjukkan beberapa contoh yang saya punya ini juga bisa diundur secara gratis Bapak Ibu nanti login Bapak Ibu kemudian masuk ke Reset Akademi Research Akademi nanti bisa dapatkan material maupun suplemen nya nah ini misalnya terkait dengan research data management nanti akan dapat materi seperti ini Bapak Ibu bisa dapatkan secara gratis ini terkait dengan apa manajemen data riset apa yang harus dilakukan apa yang jangan dilakukan ada disini lengkap suplemen tergantung tema yang Bapak Ibu ikuti ada juga materi yang lain nanti bisa Bapak Ibu juga dapatkan misalnya terkait dengan systematic review apa sih yang dimaksud dengan systematic review dan bagaimana cara melakukannya nanti disini ada itu nanti kalau kita sudah lulus nanti akan ada sertifikat elektronik tentunya akan ada sertifikat elektronik seperti ini kalau yang putih ini berarti dia bagian dari modul atau subtema misalnya tema tentang plagiarism nanti ada banyak atau mungkin tentang etika nanti salah satu bagianya ada plagiarism nanti kalau sudah tema-tema itu ataupun subtopik subtopik itu Bapak Ibu dapatkan Bapak Ibu lulus nanti yang versi putih ini sertifikatnya kalau yang sudah versi tuntas nanti akan seperti ini lebih gelap warnanya sudah cukup oke itu Bapak Ibu silahkan dicoba mungkin sedikit lagi mbak ya cara mengaksesnya Bapak Ibu tinggal klik aja ke researcher academy researcher academy .elsefire .com atau cari aja di mesin penelusur nanti masuk aja login menggunakan akun mendeli Bapak Ibu ini gratis free tinggal login disini menggunakan akun mendeli Bapak Ibu nah tinggal masuk disini login menggunakan mendeli dan problemnya satu karena video yang ada di konten di resister academy ini disupport oleh Vimeo dan kebetulan di negara kita Vimeo di blog oleh Kemenkom Mivo jadi silahkan Bapak Ibu cari tahu bagaimana caranya karena saya tidak akan menunjukkan cari tahu bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses videonya begitu Mbak Lely terima kasih baik Pak terima kasih mohon bantuan dari Bapak Tendiansa baik terima kasih bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu ini ada pertanyaan yang terjaring di live YouTube RJI Bapak Ibu juga bisa langsung mengakses Zenodo untuk di komunitas RJI untuk mendapatkan materinya kemudian saya ingatkan lagi untuk link sertifikat ada muncul di live chat YouTube RJI silakan di isi formnya kalau ingin mendapatkan sertifikatnya ini ada pertanyaan dari beberapa orang ini saya share screen ya Pak ya mungkin sekitar 5 menit saja kemudian sebelum ditutup begitu Pak ya untuk Kang Busro tadi banyak juga yang tertarik jadi sepertinya langsung aplikasi ke mendelainya bagaimana cara mengubah metodenya itu jadi Bapak dan Ibu bisa langsung melihat kembali YouTube-nya untuk pertanyaan kepada Pak Erick ada 3 pertanyaan kurang lebih dari Ibu Rizky Aida Yuniawati bagaimana cara menggunakan mendelai suggest apakah memang harus mendownload atau install atau memang sama seperti mendelai web kemudian dari Ibu Surjani atau Bapak Surjani Wono Raharjo ini bisa minta tolong dijelaskan sedikit mengenai mendelai data kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Yuyun Bahtier dan Ibu Ira Lestari apa aplikasi untuk menarik metadata begitu Pak silahkan dijawab Pak Erick oke langsung ya oke Ibu Rizky ya terkait dengan mendelai suggest jadi kalau Bapak Ibu menggunakan mendelai mendelai suggest ini nanti akan dikirimkan via email ke Bapak Ibu silahkan cek aja di emailnya kalau Bapak Ibu belum mendapatkan email berarti kemungkinan besar adalah referensi yang ada di library Bapak Ibu sangat sedikit jadi algoritmanya tidak bisa menyusun tidak bisa merekomendasikan artikel yang relevan untuk Bapak Ibu jadi saran saya tarik menggunakan publish or publish tadi masukkan artikel artikel relevan nanti dia akan secara berkala mengirimkan tidak perlu install dan juga nanti bisa dicek juga di mendelai web nanti akan ada notifikasi begitu di mendelai webnya di kanan atas ada logo lonceng itu tinggal Bapak Ibu cek aja kemudian pertanyaan kedua mengenai mendelai data bisa share screen atau langsung aja ya biar gak lama ya mendelai data itu adalah sebuah repository yang disediakan oleh mendelai dimana Bapak Ibu bisa pertama mencari data jadi sekarang trendnya adalah membuka data data mentah tentunya sehingga nanti bisa Bapak Ibu eksplorasi lagi dengan kacamata berbeda dengan teori berbeda dengan analisis yang berbeda dengan metode yang berbeda tinggal cari aja di mendelai data nanti Bapak Ibu store data disini nanti akan ada DOI-nya nanti bisa nyari yang pertama bisa nyari yang kedua bisa deposit apakah hanya di tempat saya saja yang error ya jadi Bapak Ibu bisa mencari metadata metadata mencari data set mencari data set data yang diunggah oleh para peneliti lainnya dan juga nanti Bapak Ibu juga bisa mengunggah karena sekarang trendnya adalah data sharing jadi untuk riset yang baik itu adalah riset yang datanya dibuka ini kayaknya ada yang error kurang tahu kenapa mungkin sedang ada maintenance di ininya Bapak Ibu nanti bisa juga upload data setnya disini my data set nanti mendukung berbagai macam format mulai dari format yang standar seperti Excel Excel itu ya seperti ini bisa juga transcript wawancara misalnya nanti Bapak Ibu bisa unggah MP3-nya nanti ada DOI-nya dan nanti kalau Bapak Ibu unggah data disini nanti bisa juga dikonekkan ataupun bisa diberikan informasinya bahwa artikel dari riset ini dipublikasikan di artikel mana jadi orang bisa nyari data setnya dulu kemudian dia bisa temukan juga artikel lengkapnya seperti apa seperti itu sekarang trendnya data sharing baik Pak lanjut lagi ke pertanyaan terakhir apa aplikasi untuk menarik metadata jadi saya lihat di live chat di Youtube itu beberapa orang juga mempertanyakan hal yang sama ini pertanyaan dari Bu Yun Bakhtiar dan Bu Ira Lestari menanyakan atau mempertanyakan ini malah dikira kalau mempertanyakan ragu itu oke Bapak Ibu klik aja publish or perish or perish ini tambahkan juga namanya Harzing ini Prof Harzing yang membuat software ini publish or perish cari aja di mesin penelusur Bapak Ibu ini ya publish or perish Harzing cari aja di klik nanti bisa diunduh untuk versi Windows dan versi Mac semuanya gratis ini tinggal nanti diunduh kemudian logonya akan semacam apa kayak tanda H gitu warna biru tanda H kayak warna biru nah disini aja download versi Windows ini aja klik aja nanti diunduh ini gratis dan satu lagi kalau Bapak Ibu ingin materi tentang Mendeley Bapak Ibu bisa cari aja ke share Eric Kuntal gitu ya beberapa materi terkait Mendeley juga saya unggah disini atau Bapak Ibu juga bisa nyari lewat website saya cari aja fixer Eric Kuntal nah ini ada kegiatan di bulan ini ada beberapa kegiatan ini terkait dengan publish or perish tadi ada penjelasannya disini ya penjelasannya disini klik aja nanti bisa diunduh ada juga yang lain selain publish or perish kita juga bisa manfaatkan dari dimension dari lens gitu nah ini cari aja fixer fixer Eric Kuntal nanti materinya disini oke gitu Mbak Laili terima kasih baik Bapak terima kasih kembali saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian untuk Pak Eric dan juga Pak Busro selanjutnya ini adalah acara sampai dengan di akhir penutup acara kita di webinar mendelay di Indonesia ini tadi itu juga dibuka oleh Pak Dr. Johanjang sekarang sekarang saya minta dari Pak Andri Putra Kesemawan sebentar oke ini juga saya izin sharing juga ya Pak ya jadi Pak Andri Putra Kesemawan ini merupakan ketua pengurus pusat RJI dari tahun 2019 sampai dengan 2022 Bapak Andri ini merupakan yang kedua kalinya menjabat ya Pak jadi Bapak dan Ibu bisa browsing juga ke Facebooknya Pak Andri Putra Kesemawan gimana Pak siap terima kasih Pak silakan untuk menutup acara webinar kita hari ini karena ini sudah webinar yang terakhir untuk tema mendelay sekaligus juga merupakan hari ulang tahun RJI ya Pak silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Juhanjang Bapak Ibu pengurus RJI dan Bapak Ibu selaku advisor mendelay advisor relawan di di Indonesia yang juga saya hormati teman-teman narasumber tadi terima kasih banyak mulai dari dua minggu yang lalu ya tanggal 13 tanggal 20 dan tanggal hari ini tanggal 27 Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar materi-materinya sangat di telegram dan teman-teman di youtube responnya sangat baik dan saya kira ini belum cukup ya nanti ketika Bapak Ibu yang sekarang masih menyimak di youtube belum merasa puas bisa hubungi kami sudah ada dibuatkan grup telegram dan sudah ada media-media lainnya bisa kontak kami untuk diskusi diskusi untuk berikutnya nah Mendeley Advisor di Indonesia ini sudah ada 100 lebih ya itu jadi Bapak Ibu jangan khawatir misal Mas Erik nggak bisa ngisi ya nanti ada Mas Busro atau kalau keduanya nggak bisa ngisi ada Pak Abdul Rajab ada Abu Laili dan ada kawan-kawan Mendeley Advisor yang lainnya yang kedua untuk Pak Johanjang terima kasih banyak sudah berkenan mengikuti kita di sini itu apresiasi yang luar biasa untuk selanjutnya mohon tidak bosan-bosan bersama kita bersama RJI bersama Mendeley Advisor di Indonesia untuk sama-sama sharing knowledge sharing pengetahuan yang terakhir mungkin ya ini masukan dari saya Mendeley Advisor di Indonesia perlu ada manajernya jadi tidak jalan sendiri-sendiri kita bisa komunikasi dengan baik perlu ada pengurusnya perlu ada manajernya yang nanti mengkoordinir apakah nanti mau diadakan aklamasi atau mau dibuat pengurus voting atau itu silahkan nanti teknisnya ke teman-teman Mendeley Advisor yang bisa kita diskusikan di grup saya dari RJI memantau saja itu jadi terima kasih banyak teman-teman yang menjadi pematri dan menjadi moderator tidak banyak yang kami RJI berikan kepada teman-teman semua namun nanti ada sedikit merchandise dari kami yang kami kirimkan ke teman-teman sebagai narasumber dan moderator saya kira demikian terima kasih banyak Bapak Ibu selaku narasumber hari ini maupun minggu-minggu sebelumnya terima kasih banyak saya kembalikan ke Mbak Laili baik Pak Andri terima kasih cukup Pak ada tambahan lain mungkin dari advisor ataupun Bapak Ibu yang lain advisor Indonesia yang lain dari Pak Eric tidak ada dari Ibu Bapak yang lain tidak ada juga baik saya juga mengucapkan terima kasih atas Bapak Abdul Razak sepertinya tadi raise hand silahkan Pak oke Pak Abdul Razak mungkin ada tambahan Pak terima kasih saya sedikit menengah tadi yang disampingkan oleh Pak Andri Putra Andri Putra terkait dengan ingin mengadakan supaya mendiri advisor di Indonesia itu ada pengurusnya begitu mungkin ya bisa dilaksanakan sejabatnya Pak supaya mungkin bisa melakukan suatu proger atau apa dan sebagainya Pak saya Pak oke terima kasih terima kasih Pak Abdul Razak mungkin ada tanggapan dari Pak Andri sebelum ditutup acara ini ya nanti bisa diobrol ini mau teknisnya mau by voting saya kira nanti bisa di bisa di fasilitasi namun selaku Mendeley Advisor ini kan sebuah komunitas ya sebuah perkumpulan tidak secara resmi pun kita jalan mau dibuat mau ditunjuk atau mau dibuat susunan ke pengurusannya juga silahkan nanti biar agar ada apa namanya ada semacam arah kemana Mendeley Advisor di Indonesia mau bergerak seperti itu untuk teknisnya saya kira nanti kita serahkan di grup kita kan punya grup ya nanti bisa didiskusikan di sana nanti ada Pak Andi ada Mas Erik dan ada kawan-kawan lainnya yang saya kira sudah senior-senior menjadi Mendeley Advisor saya kira itu bisa masuk ke apa namanya sebagai manager atau apa nanti saya kira itu baik Pak terima kasih atas tanggapannya saya juga menyampaikan terima kasih atas pemateri hari ini dari Pak Aldeva Ilhami Pak Faisal kemudian Pak Muhammad Istiqlal dan Kang Busro serta Pak Erik Kunto dan ditutup oleh Pak Andri Kesemawan saya rasa untuk kegiatan Mendeley dari 3 minggu berturut-turut ini semudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin sekali menulis artikelnya mohon maaf juga kalau seandainya ada kesalahan dari ketiga webinar yang telah dilaksanakan atas kerjasama dari Mendeley Advisor Indonesia dan Relawan Jurnal Indonesia saya rasa cukup sekian dan terima kasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati